Selama 30 tahun terakhir, keluarga Liu tidak pernah melakukan hal yang tidak pantas. Zichen tentu saja tidak akan memanfaatkan mereka. Setelah memberikan teknik menempa kepada keluarga Liu, dia meminta Heifeng untuk memberikan sumber daya yang sama kepada keluarga Liu. Selain sumber daya, dia juga memesan sejumlah besar senjata ramuan. Jika pavilion barbar surgawi ingin bangkit, mereka membutuhkan orang-orang yang lebih kuat, bukan hanya seorang master pavilion yang kuat. Hal yang sama terjadi ketika mereka memasuki dunia binatang kuno. Akan ada sejumlah besar esensi eliksir dari pavilion barbar surgawi. Sedangkan untuk senjata eliksir dan ramuan spiritual, mereka tentu saja harus memiliki cukup banyak. Masih ada waktu sebelum pameran dagang dua bulan lagi. Zichen terus menjalani kehidupan yang monoton. Selama waktu ini, ia menggunakan waktu yang dihabiskannya untuk memurnikan ramuan untuk memurnikan esensi darah raja binatang kuno. Kali ini, dia tidak menggunakan esensi darah untuk membaptisnya. Sebaliknya, dia memurnikannya sedikit demi sedikit. Sambil memperkuat fisiknya, kekuatannya juga meningkat. Di gunung tempat ia memurnikan ramuan, ramuan blut origin tahap pertama membutuhkan waktu 10 hari untuk terbentuk. Sebelum pemurnian, Kin Sing dan Kin Hei melemparkan sejumlah besar ramuan ke dalam kuali. Semuanya menghabiskan hampir setengah dari kuali. Setelah 10 hari, ramuan itu terbentuk. Ramuan blut origin yang dimuntahkan dari kuali itu bagaikan tetesan air hujan yang jatuh dari langit. Ada lebih dari 100 ribu ramuan di dalam kuali itu. Jika semua ramuan ini ditukar dengan batu vitalitas, harganya akan tak terbayangkan. Setelah Kin Sing dan Kin Hei puli dari keterkejutan mereka, mereka mengeluarkan ramuan itu lagi dan memurnikan ramuan kedua. Sedangkan Sun Jian, ia menyimpan ramuan itu dalam botol. 10 ramuan dalam 1 botol. Setelah sehari, tangannya kram. 2 bulan berlalu dengan cepat. Banyak vaksi datang dan memasuki pasar. Selain vaksi, ada juga banyak pembudidaya independen. Semua orang berkumpul di pasar paviliun Barbar Surgawi. Hanya dalam beberapa hari, pasar telah mencapai puncaknya. Tentu saja, ada banyak kultifator yang menunggu untuk melihat paviliun Barbar Surgawi mempermalukan diri sendiri. Bagaimana mungkin bisa melampaui keterampilan alkimia keluarga Kin? Keterampilan alkimia keluarga Kin telah mencapai puncak di area ini. Untuk pameran dagang ini, semua vaksi di negeri kekacauan telah tiba. Mereka yang datang semuanya berada di alam inti akhir. Skalanya mirip dengan saat paviliun Barbar Surgawi pertama kali didirikan. Sedangkan untuk vaksi penguasa, Sangguan Veiksiong dari keluarga Sangguan juga telah datang. Karena paviliun Barbar Surgawi, Sangguan Veilin telah kehilangan posisinya sebagai kepala keluarga. Meskipun dia tidak menunjuk Sangguan Veiksiong sebagai kepala keluarga selama ini, dia telah menangani hampir semuanya. Selain itu, Sangguan Yue, R juga datang bersama Sangguan Veiksiong setelah mendengar berita kembalinya Zichen. Pameran dagang akan diadakan di aula lelang asli. Zichen telah mengatur segalanya. Banyak pil obat dan senjata alkimia ditempatkan di aula sesuai dengan kualitasnya. Aula-aula ini dibagi-bagi. Setiap orang dapat memasuki aula sesuai dengan jumlah orang yang mereka miliki. Sedangkan bagi para pembudidaya nakal, mereka hanya dapat memasuki aula dengan sumber daya yang lebih sedikit. Ambil contoh pil esensi darah. Beberapa aula memiliki satu pil dalam satu botol, beberapa memiliki lima pil dalam satu botol, beberapa memiliki sepuluh pil dalam satu botol, dan yang paling banyak adalah seratus pil dalam satu botol. Kekuatan besar itu tentu saja langsung menuju aula dengan membawa banyak sumber daya. Di berbagai aula, Zichen juga mengatur banyak ahli inti dalam untuk mengidentifikasi berbagai sumber daya dan memberi mereka harga sehingga mereka dapat berhasil menukarnya dengan hal lain. Selain itu, harga barang yang sama di setiap aula berbeda. Seperti yang dikatakan Zichen sebelumnya, semakin Anda menginginkan sesuatu, semakin mahal harganya. Ambil contoh pil esensi darah. Satu botol pil esensi darah dapat ditukar dengan darah beberapa binatang purba biasa. Namun, satu botol berisi lima pil akan membutuhkan darah binatang purba dan bahan-bahan lainnya. Sebotol berisi sepuluh pil akan membutuhkan lebih banyak sumber daya secara rata-rata daripada sebotol pil sebelumnya. Sedangkan untuk sebotol berisi seratus pil, dijual khusus kepada pasukan utama. Diperlukan empat puluh tetes pil origin cair origin kelas menengah. Jika seseorang membutuhkan lebih dari seribu pil, diperlukan lima puluh tetes. Tentu saja, ada batasnya. Setiap orang tidak boleh membeli lebih dari tiga botol. Ini akan mencegah pasukan utama membeli seratus atau seribu botol yang masing-masing botolnya berisi satu pil. Pameran dagang hari ini sebagian besar membahas pil obat. Kekuatan utama langsung menuju aula dengan sumber daya terbanyak. Sedangkan kekuatan yang lebih kecil dan pembudidaya nakal, mereka pergi ke aula lainnya. Pasukan penguasa berada di depan, sementara pasukan lainnya berada di belakang. Begitu mereka memasuki aula, mereka melihat deretan pil obat yang mempesona. Ada juga senjata eliksir yang berkilau. Di antara mereka, ada senjata eliksir tingkat tertinggi dan baju besi pertahanan tingkat tertinggi. Master Pavilion Manusia Surgawi, Zichen, juga berada di aula tersebut. Master Pavilion Zichen, para pemimpin berbagai pasukan maju dan memberi salam kepada Zichen. Zichen tersenyum menanggapinya. Begitu banyak pil obat, Master Pavilion Zichen benar-benar murah hati. Banyak ahli inti dalam menghela nafas. Silakan lihat barang-barang ini. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat menukarnya. Saya tidak dapat menjamin hal lain. Mengenai pil obat ini, kualitasnya pasti akan melampaui milik keluarga Kin. Zichen tersenyum. Kemudian, di bawah kesaksian berbagai kekuatan, Zichen meminta seseorang untuk mengeluarkan berbagai pil obat agar semua orang dapat melihatnya. Semua orang yang hadir berada di tahap akhir alam inti dalam. Mereka semua sangat berpengetahuan. Setelah melihat pil obat ini, mereka langsung merasa bahwa pil-pil itu memiliki kualitas yang luar biasa. Mata mereka bersinar terang. Dari blood vitality pil hingga treasure pil, semuanya sama. Terutama blood healing pil. Vitalitas kaya yang dipancarkannya hampir membuat orang berpikir bahwa itu adalah treasure pil kecil. Saat banyak orang tergoda dan hendak melakukan transaksi, Zichen kembali berbicara, semuanya, selain pil obat mujarab dan senjata obat mujarab, akan ada juga beberapa saripati darah raja binatang purba yang akan dijual di pameran dagang. Semua orang, jangan sampai melewatkannya. Apa, ada esensi darah binatang kuno raja? Begitu ini dikatakan, tentu saja itu menarik perhatian semua pemimpin. Karena mereka berada di tahap akhir alam inti dalam, esensi darah binatang kuno biasa tidak terlalu berguna bagi mereka. Hanya esensi darah binatang kuno raja yang berguna bagi mereka. Tentu saja, itu juga berguna bagi keluarga mereka. Melihat ekspresi semua orang, Zichen juga percaya apa yang dikatakan Wu Liu. Di dunia binatang purba, tidak ada binatang purba tingkat raja binatang purba. Tentu saja, ada di sana. Jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 50 hingga 60 tetes. Jangan lewatkan. Zichen tersenyum. Mengikuti arahan Zichen, mata semua orang tertuju pada botol giok yang disegel khusus di depan seorang pelayan cantik. Setetes esensi darah dalam botol giok sudah cukup untuk membuktikan nilainya. Para penguasa yang kaya dan berkuasa adalah yang paling tertarik. Mereka ingin melihat apa yang ingin mereka tukarkan, tetapi setelah berjalan dua langkah, sangguan Feixiong berhenti dan berkata kepada sangguan Yue, R, UER, jarang sekali kamu keluar. Pergi dan lihat-lihat. Mengenai esensi darah binatang kuno, aku akan pergi. Mengatakan itu, sangguan Feixiong melirik Zichen. Zichen menganggup dengan senyum di wajahnya. Sangguan UER menganggup dan berhenti. Yang lain pergi untuk menukarkan esensi darah binatang kuno. Setelah para penguasa pergi, hanya beberapa pasukan utama yang tersisa. Meskipun mereka tertarik pada esensi darah binatang kuno, mereka secara alami tidak dapat bersaing dengan para penguasa dalam situasi seperti ini. Mereka menyerah dan menukarnya dengan hal-hal lain. Setelah itu, segala macam suara perdagangan bisa terdengar. Semua orang sibuk. Hanya Zichen dan Yue, R yang menganggur. Zichen, selamat atas terobosanmu. Namun, saudari Sianer telah pergi. Dia tidak melihatmu kembali. Zichen tersenyum dan menepuk kepala UER. Aku sudah membuatmu khawatir selama bertahun-tahun. Setelah kembali, Wang Kiong memberitahunya bahwa sangguan Yue, R telah mengirim orang untuk menanyakan tentangnya lebih dari 10 kali dalam 30 tahun terakhir. Momo ngomong, kenapa Bing Si tidak ikut denganmu? Zichen memegang tangan UER dan berjalan di sekitar berbagai aula. Mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Kemana pun mereka pergi, orang-orang iri pada mereka. Bing Si pergi bersama Sang Hautian. Apa? Mereka pergi. Apakah mereka kawin lari? Zichen terkejut. Sangguan UER menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tentu saja tidak. Namun, Paman Kecil awalnya tidak mau. Aku tidak tahu apa yang mereka berdua katakan di ruangan itu, tetapi ketika mereka keluar, Paman Kecil setuju. Saat dia berkata demikian, Sangguan UER menutup mulutnya dan tertawa. Saat itu, ketika mereka berdua keluar, aku melihat ada dua bercak pada jubah Paman Kecil. Satu di bagian depan dan satu lagi di bagian belakang. Wajah Paman Kecil pucat pasi. Zichen tersenyum saat mendengarnya. Jelas bahwa Zhang Hautian telah membuktikan kekuatannya di depan ayah mertuanya. Begitu warisan pembunuhan terungkap, Zhang Hautian, yang tidak lebih lemah dari seorang kultifator alam Tian, tidak akan memiliki masalah untuk menekan sangguan Feik Xiong secara diam-diam. Zichen telah mengeluarkan cukup banyak sumber daya untuk pelelangan ini. Banyak orang terkejut dengan kemurahan hatinya. Selain itu, kualitas pil obat itu memang lebih baik daripada yang dibuat oleh keluarga Qin. Mereka tidak melihat lelucon Zichen. Sebaliknya, mereka terkejut dan kagum. Karena dunia binatang kuno, seluruh negeri kekacauan berada dalam keadaan siaga. Oleh karena itu, pil obat dipertukarkan paling cepat di pameran dagang. Di antara mereka, pil asal darah dipertukarkan dalam jumlah ribuan. Adapun barang yang dipertukarkan, barang tersebut adalah Ancient Beast Series atau berbagai material unik. Ada juga banyak origin liquid kelas rendah dan menengah. Dengan sumber daya ini, Zichen dapat dengan cepat memurnikan pil obat dan senjata eliksir untuk memperlengkapi para kultifator paviliun Barbar Surgawi. Dalam situasi di mana tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan tempur, memiliki senjata eliksir yang kuat dan berbagai pil obat adalah modal untuk mengalahkan musuh. Paviliun Barbar Surgawi telah memperoleh banyak keuntungan dari pameran dagang ini. Semua orang sibuk, tetapi Zichen dan Yuer tidak melakukan apa-apa. Setelah mengubah seluruh pameran dagang, mereka meninggalkan pameran dagang dan memasuki pasar. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, mereka berdua punya banyak hal untuk dibicarakan. Hampir 60 tetes esensi darah Raja Binatang Kuno dibagi rata di antara lima penguasa. Mengenai sumber daya yang digunakan untuk menukar esensi darah, paviliun Barbar Surgawi secara alami merasa puas. Lalu hadirlah Pil Blut Origin. Kali ini, para penguasa jelas akan memasuki dunia binatang kuno dalam jumlah besar. Mengonsumsi cairan asal kelas menengah secara langsung akan menjadi pemborosan. Jika mereka menukarnya dengan pil asal darah, mereka dapat menghemat setengah dari biaya. Karena itu, para penguasa tidak pelit. Setiap penguasa mengumumkan bahwa mereka akan menukarnya dengan 10.000 pil asal darah. 10.000 Pil Blut Origin membutuhkan 5.000 tetes cairan origin kelas menengah. Jika kalian berlima menginginkannya, maka akan menjadi 25.000 tetes. Staff layanan itu memiliki senyum profesional di wajahnya. Kami punya 25.000 tetes origin liquids tingkat menengah, tetapi bisakah kau mengeluarkan 50.000 Blut Origin pills sekaligus? Salah satu penguasa bertanya. Petugas pelayanan tersenyum dan berkata ya. Keterkejutan terpancar di wajah kelima orang itu. Kemudian, mereka mengeluarkan botol giyok satu demi satu. Botol giyok itu berkilau dan tembus pandang, memancarkan cahaya warna-warni. Di dalam setiap botol giyok terdapat 100 tetes origin liquid tingkat menengah. Ada juga segel pada setiap botol giyok untuk mencegah energi spiritual bocor keluar. 712 Di depan kelima orang itu diletakkan lima ember giyok yang dibuat secara kasar. Meskipun ada formasi pada ember-ember itu, namun bentuknya sangat kasar. Apa ini? Meskipun sangguan fake seong sudah menebaknya, dia tetap bertanya. Ini semua adalah pill blood origin. 10.000 per ember? Ditambah 10 lagi. Jelas petugas itu sambil tersenyum. Pelayanannya sangat baik. Tetapi ketika kelima orang itu mendengar hal itu, mereka ingin muntah darah. Ember. Pill blood origin sebenarnya disimpan dalam ember, dan ember tersebut merupakan ember yang sangat kasar tanpa pengerjaan yang baik. Melihat tong giyok busuk dan kemudian melihat botol giyok berisi cairan saripati yang mereka keluarkan, keduanya sama sekali tidak berada di level yang sama. Setiap botol giyok dibuat dengan hati-hati, indah dan elok, dan segel pada setiap botol sama. Hanya dengan melihat tampilan botol giyok, orang dapat mengatakan bahwa cairan saripati di dalamnya adalah harta karun. Namun, ketika mereka melihat kemasan barang yang mereka tukarkan dengan cairan origin mereka, itu sungguh vulgar, vulgar, dan tidak sedap dipandang. Pada saat ini, semua orang benar-benar curiga bahwa apa yang mereka tukarkan dengan 5.000 cairan origin kelas menengah adalah seember sampah yang tidak berguna. Namun, ternyata tidak demikian. Setelah diperiksa, kelima orang itu menemukan bahwa kualitas pill blood origin sangat tinggi, dan memang ada 10.010. 10 tambahan itu adalah potongan harga dari Zichen. Barangnya memang bagus, tetapi kemasannya membuat kelima orang itu merasa sangat tidak seimbang. Mereka merasa telah mengalami kerugian besar. Zichen ini terlalu tidak bisa diandalkan. Pil vitalitas darah yang kami lewati semuanya dikemas dengan sangat indah, tetapi setidaknya ada satu pil di setiap kemasan indah itu. Kami meminta 10.000 pil, tetapi dia bahkan tidak mengemasnya dengan benar dan hanya menaruhnya di ember. Mereka berlima agak tidak puas dengan ketidakpedulian Zichen terhadap citranya. Selain pil blood origin, mereka juga membutuhkan pil lain, jadi mereka terus bertukar. Dalam pertukaran berikutnya, mereka menerima perawatan yang sama. Di mata mereka, pil obat yang sangat berharga dan sulit didapat itu semuanya digunakan dalam ember oleh Zichen. Bahan berharga dan langka yang mereka ambil ditukar dengan ember demi ember pil obat dari Zichen. Kontras yang begitu kuat membuat mereka berlima ingin muntah darah. Untungnya, pil berharga yang mereka beli pada saat-saat terakhir itu dikemas dalam botol berisi satu pil. Selain itu, kemasannya sangat indah, dan bisa dikatakan dibuat dengan sangat indah. Melihat kemasan pil harta karun itu, kelima orang itu begitu terharu hingga hampir menangis. Mereka telah menghabiskan banyak sumber daya untuk pembelian ini, dan sekarang mereka akhirnya melihat kemasan yang sepadan dengan sumber daya mereka. Dibandingkan dengan negara-negara hegemonik, negara-negara lain tidak membeli barang sebanyak mereka. Namun, kemasan barang yang mereka beli sangat bagus. Bahkan untuk pasukan yang membeli ribuan pil esensi darah, staff layanan akan memberi mereka topless giyok kecil berisi 100 pil esensi darah. Meskipun kemasannya tidak indah, setidaknya topless giyok itu akan bersinar. Ada banyak bahan, sumber daya, dan pil obat dalam pameran dagang ini. Bisa dikatakan ini adalah pameran dagang terbesar dalam sejarah. Dalam waktu singkat, jumlah bahan yang diperdagangkan telah mencapai angka yang sangat besar. Sementara semua orang mendesah atas banyaknya sumber daya yang telah mereka peroleh, paviliun Barbar Surgawi juga telah meraup banyak keuntungan. Terlebih lagi, pameran dagang sebesar itu tentu tidak akan berakhir dalam sehari. Banyak faksi besar menyadari bahwa sumber daya yang mereka terima terlalu sedikit, tetapi barang yang perlu mereka tukarkan terlalu banyak. Karena itu, mereka segera melangkah ke susunan teleportasi untuk kembali ke wilayah dalam. Mereka akan kembali ke klan mereka untuk mendapatkan sumber daya mereka. Keesokan harinya, begitu langit cerah, mereka akan membawa susunan teleportasi kembali ke wilayah dalam. Meskipun biaya teleportasi dari sini ke wilayah dalam sangat tinggi, dibandingkan dengan barang-barang yang diperoleh di pameran dagang, biaya teleportasi itu tidak ada apa-apanya. Pameran dagang besar ini berlangsung selama tiga hari. Setelah tiga hari, pameran dagang berakhir di bawah tatapan enggan banyak petani. Kali ini, faksi-faksi besar memang membeli banyak barang, tetapi barang-barang yang ditukarkan oleh banyak kultifator nakal tidak bisa diremehkan. Di antara mereka, ada seorang kultifator yang menemukan bahan langka dan langsung menggunakannya untuk menukar dua pil esensi darah. Karena pameran dagang ini terbuka untuk umum, ada banyak acara serupa dalam tiga hari ini. Yang paling istimewa adalah pil inti esensi milik seorang kultifator nakal, yang langsung menggunakan bahan tersebut untuk ditukar dengan pil harta karun. Setelah tiga hari, pameran dagang berakhir. Selama tiga hari ini, UER bersama Zichen. Tiga hari berlalu secepat enam jam. Setelah pameran dagang berakhir, dia menyerahkan sebotol giok yang sangat indah kepada UER. Apa ini? UER menatap botol giok itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak langsung menerimanya. Esensi darah raja binatang purba. Zichen menyerahkan botol giok itu kepada UER. Esensi darah binatang purba sangat berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Lagi pula, terakhir kali kau sudah memberiku sesuatu. Itu sangat berharga. UER mundur dua langkah dan tidak menerima botol giok itu. Zichen tersenyum dan berkata, Bagi orang lain, benda ini sangat berharga. Tapi bagiku, benda ini biasa saja. Jangan menolak, ambil saja. Zichen tidak membiarkan UER menolak lagi dan memaksakan botol giok itu ke tangan UER. Kemudian, Zichen menekan tangannya ke tangan giok UER dan berkata, Jika pamanmu bertanya, kamu dapat memberitahu dia bahwa ada lima tetes esensi darah binatang kuno di sini. UER sangat cerdas. Ketika Zichen berbicara, dia mengerti maksud Zichen. Setelah menganggup patuh, dia menatap Zichen dengan tatapan yang sangat menyesal. Jangan khawatir. Zichen tersenyum dan menarik UER menuju pameran dagang. Kemana kita sekarang? Apakah kita akan kembali? Suara UER jelas-jelas dipenuhi kekecewaan. Setelah kembali, mereka harus berpisah. Setelah berpisah untuk waktu yang lama, mereka tidak akan bisa bertemu lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak disukainya. Kali ini, banyak pasukan telah mengirim ahli inti primal akhir. Ini tidak akan semudah berpartisipasi dalam pameran dagang. Seharusnya ada hal lain yang perlu didiskusikan, kata Zichen sambil berjalan. Benar saja, ketika Zichen tiba di pameran dagang, para pemimpin berbagai kekuatan telah berkumpul bersama. Bahkan Wakil Master Pavilion Wang Kiong ada di sana. Tampaknya hanya Zichen yang hilang. Melihat kedatangan Zichen, semua orang menghampirinya. Pertama, mereka mengucapkan selamat kepada Zichen atas keberhasilan pameran dagang tersebut. Kemudian, mereka mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Karena pada pameran dagang kali ini, Zichen tidak memberikan harga yang tinggi. Bahkan lebih rendah dari yang mereka harapkan. Semua orang merasa sangat puas. Setelah UER tiba, dia berjalan mendekati Sangguan Fei Xiong. Yang terakhir tampak menanyakan sesuatu. Setelah UER menjawab, wajahnya yang sudah tersenyum menjadi lebih berseri-seri, seperti bunga kerisan yang sedang mekar. Kemudian, di depan mata semua orang, Sangguan Fei Xiong mengambil botol giyok itu. Dia bahkan mengatakan bahwa dia menyimpannya untuk UER. Mengenai hal ini, Zichen tidak bisa mengungkapkan ketidakpuasannya. Adapun yang lain, mereka juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Kalian semua pasti punya sesuatu untuk dibicarakan. Setelah saling menyapa, Zichen langsung ke pokok permasalahan. Benar, semua orang mengangguk. Kalau begitu, ikuti aku ke tempat pertemuan. Kemudian, Zichen membawa semua orang ke ruang pertemuan. Setelah mengatur tempat duduk, Zichen bertanya, Apa yang ingin kalian bicarakan? Apakah ini tentang dunia binatang kuno? Setelah semua orang saling memandang, mereka menggunakan mata mereka untuk memilih seorang juru bicara. Dia adalah Sangguan Fei Xiong. Setelah Sangguan Fei Xiong menerima persetujuan, dia berkata, Benar sekali. Ini tentang dunia binatang kuno. Saya pikir seluruh negeri Betlam harus bersatu dan membentuk aliansi. Semua orang mungkin sudah membicarakan hal ini secara pribadi. Hanya Zichen dan Wang Qiong yang tidak tahu. Sekarang setelah Sangguan Fei Xiong berbicara, semua orang mengangguk setuju. Namun, pada saat ini, Sangguan Fei Xiong tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata, Tentu saja, ini bukan hal pertama yang ingin saya katakan. Ini adalah hal kedua. Semua orang tercengang. Ini tampak tidak seperti biasanya. Ini bukan yang mereka rencanakan. Hal kedua, Apa hal pertama? Tanya Zichen penasaran. Yang lain juga menatap Sangguan Fei Xiong dengan penasaran. Ini masalah pribadi. Ini tentang putri kecil klan Sangguan kita, Sangguan UER. Setelah mengatakan itu, Sangguan Fei Xiong menatap Zichen. Tatapan semua orang juga tertuju pada Zichen dan Sangguan UER. Zichen menatap Sangguan UER dan mendapati bahwa dia juga sedang menatapnya. Matanya dipenuhi dengan kebingungan dan kebingungan. Jelas, dia tidak tahu apa yang akan dikatakan Sangguan Fei Xiong. Oh, aku jadi bertanya-tanya ada apa dengan UER. Dalam situasi di mana tidak ada seorang pun yang berbicara, hanya Zichen yang berbicara. Ini tentang pernikahan UER. Ini seharusnya sudah dilakukan 30 tahun yang lalu, tetapi UER keras kepala dan menundanya selama 30 tahun. Sangguan Fei Xiong menatap semua orang dan kemudian menatap Zichen. Zichen, sebagai tetua UER, aku harus bertanya padamu. Apakah kau menyukai UER? Apakah kau ingin menikahinya? Zichen menatap Sangguan Fei Xiong tetapi tidak menjawab. Dia selalu lambat dalam hal hubungan. Sekarang Sangguan Fei Xiong ingin dia menjawab di depan begitu banyak orang, Zichen tidak tahu harus berkata apa. Melihat ekspresi canggung di wajah Zichen, Sangguan Fei Xiong mencibir dalam hatinya. Dia sudah menduga kejadian ini dan tahu bahwa Zichen tidak akan mengambil inisiatif untuk bertanya. Jadi, setelah belajar dari pengalaman klan tertentu, dia langsung mengajukan pertanyaan ini dalam situasi ini. UER adalah putri kecil klan Sangguan kami. Bahkan jika dia menyukaimu dan bertekad mengikutimu, kami tidak akan memaksamu jika kamu tidak menyukainya. Sangguan Fei Xiong melanjutkan. Mendengar ini, yang lain merasa jijik di hati mereka. Semua orang tahu apa yang sedang direncanakan Sangguan Fei Xiong. Jika Zichen benar-benar tidak menyukai Sangguan UER, maka klan Sangguan tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam setiap transaksi. Namun, jelas bahwa Sangguan Fei Xiong tidak peduli dengan keuntungan kecil ini dan sudah mulai menebarkan jaringnya untuk menangkap ikan besar. Adapun ikan besar, tentu saja Zichen yang telah berhasil membentuk inti emasnya dan memiliki dua jenis energi pamungkas. Setelah berhasil membentuk inti emasnya, masa depan Zichen sangat mulus. Jika dia diberi cukup waktu untuk tumbuh, Zichen tidak akan memiliki masalah untuk menerobos ke alam inti manusia. Selain itu, di alam inti manusia, dia akan menjadi yang terkuat di alam yang sama seperti sekarang. Pada saat itu, kekuatan tempur Zichen pasti akan mengguncang seluruh fringi. Oleh karena itu, mengikat ikan besar ini ke perahu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ini adalah masalah yang tidak bisa diabaikan. Setelah membentuk inti emasnya, Zichen memiliki kemampuan untuk memimpin pavilion barbar surgawi untuk melampaui para penguasa dan menjadi kekuatan terkuat di pinggiran. 713. Menghadapi tatapan agresif Sangguan Fei Xiong, Zichen tidak tahu harus berkata apa. Menoleh ke samping, Sangguan UR menundukkan kepalanya, wajahnya memerah. Jelas, dia juga menunggu jawaban Zichen. Jika dia tidak memberinya jawaban yang baik, dia pasti akan terluka. Adapun yang lainnya, mereka semua memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Namun, tidak peduli apapun ekspresi mereka, tidak ada yang berniat memberi Zichen nasihat apapun. Beberapa bahkan memiliki pikiran nakal bahwa Zichen akan tiba-tiba meledak dan berkata, Aku tidak mau. Cepatlah dan katakan ya, dia gadis yang baik. Sebuah transmisi suara terdengar di benak Zichen. Itu dari Wang Kiong. Zichen tidak tahu harus menjawab apa. Saat ini, ada empat sosok yang terlintas di benaknya. Wang Sianer, Su Mengyao, Lin Suwe, dan Sangguan UR. Jika itu adalah pertunangan, Zichen tidak akan keberatan. Namun, Sangguan Feixiong ingin menikahinya. Ada apa? Kamu tidak mau? Melihat Zichen tidak menjawab untuk waktu yang lama, suara Sangguan Feixiong tiba-tiba berubah dingin. Ia kemudian berkata, Tidak apa-apa jika kau tidak mau. Sepertinya keluarga Sangguan kita sedang mencoba untuk menaiki tangga sosial bersamamu, Zichen. Saat dia berbicara, Sangguan Feixiong menarik UR dan berkata, UR, ikuti aku. Mata Sangguan UR memerah. Ketika Sangguan Feixiong menariknya, dia mendongat dan menatap Zichen. Matanya dipenuhi dengan kebingungan, keraguan, dan kekecewaan. Namun, lebih dari itu, dia merasa dirugikan. Pada saat ini, UR tampak telah kehilangan jiwanya. Dia membiarkan Sangguan Feixiong menariknya. Langkah kakinya seperti mesin, tetapi matanya tertuju pada Zichen. Tunggu. Pada saat inilah Zichen tiba-tiba berdiri dan berteriak untuk menghentikan mereka. Ada apa? Apa yang ingin kamu katakan? Sangguan Feixiong berhenti dan menoleh, lalu berkata dengan dingin. Namun, sebenarnya dia sangat gembira di dalam hatinya, berpikir bahwa metode keluarga uang memang efektif. Mengenai hal ini, dia harus memprovokasi Zichen dan memaksanya ke jalan buntu. Jangan khawatir. Aku akan menanganinya satu per satu. Aku akan menjelaskannya kepada mereka saat aku bertemu mereka nanti. Zichen siap untuk melakukan yang terbaik. Bukankah itu hanya menikahi UR? Tidak ada yang perlu ditakutkan, pikir Zichen dalam hati. Mengenai mereka bertiga, dia hanya bisa menjelaskannya kepada mereka ketika mereka bertemu. Senior, jangan terlalu gelisah. Mari kita duduk dan bicara. Ekspresi Zichen telah kembali normal. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja, kata sangguan Feixion dingin, namun senyum tipis di wajahnya menunjukkan betapa bangganya dia. Tidak tahu malu. Yang lainnya dipenuhi dengan rasa jijik. Sebenarnya, menikahi UR adalah keinginanku sejak dulu. Tentu saja, aku sangat senang melakukannya. Kemauan senior untuk menikahkan UR denganku adalah sesuatu yang telaku, Zichen, kembangkan selama beberapa kehidupan, kata Zichen. Kamu tidak bersungguh-sungguh dengan ucapanmu. Jelas-jelas kamu ragu-ragu beberapa saat yang lalu, kata sangguan Feixiong, mengabaikan tatapan meremehkan dari orang-orang di sekitarnya. Salah paham. Ini jelas salah paham. Sebenarnya, aku agak pusing karena kebahagiaan yang tiba-tiba itu. Aku tidak langsung bereaksi, Zichen menjelaskan. Jadi maksudmu kau begitu gembira sampai lupa diri. Bukannya kau tidak ingin menikahi UR, sangguan Feixiong menatap Zichen. Benar sekali, benar sekali. Aku janji aku hanya terlalu bersemangat. Aku tidak punya pikiran lain. Zichen berjanji. Haha, Zichen, aku tahu kamu orang baik. Yue, UR benar memilihmu. Sangguan Feixiong tidak dapat menahan rasa bangga di hatinya. Ia tertawa terbahak-bahak, tetapi kemudian berkata, tapi janjimu tidak ada gunanya. Kau tidak akan menikah denganku. Yue, UR akan menikah denganmu atau tidak, itu terserah padanya. Kau harus bertanya padanya terlebih dahulu. Jika dia tidak bersedia, maka keluarga sangguanku akan menghormati keputusannya. Yue, UR, apakah kamu bersedia menikah denganku? Zichen menatap Yue tanpa daya dan bertanya dengan lembut. Batuk, batuk. Ku rasa naskahnya tidak seperti ini sebelumnya. Sangguan Feixiong terbatuk pelan. Dia mengacu pada naskah yang digunakan oleh keluarga Wang. Tampaknya keluarga Wang telah memperoleh banyak manfaat darinya. Namun, sebelum dia sempat mengatakannya, Yue sudah merasa malu. Dia berkata dengan lembut, aku bersedia. Meskipun suaranya lembut, semua orang mendengarnya dengan jelas. Mereka yang mengetahui rencana sangguan Feixiong merasa geli. Sangguan Feixiong tercengang. Dia setuju begitu saja. Namun aku bahkan belum meminta hadiah pertunangan. Bukankah dia menyetujuinya terlalu cepat? Sebelum sangguan Feixiong sempat meminta hadiah pertunangan, para kultifator eliksir realem lainnya mulai bertepuk tangan dan memuji mereka berdua. Mereka adalah pasangan yang ditakdirkan. Selain itu, banyak orang juga memberi selamat kepada sangguan Feixiong. Hal ini membuatnya menelan ludah. Baiklah, mari kita bicarakan tentang alam binatang purba. Setelah kesepakatan sederhana, yang lain mulai berbicara sebelum mereka dapat membahas rinciannya. Sudah waktunya untuk mulai bekerja. Baiklah, kita akan bicarakan tentang hadiah pertunangan nanti. Sekarang, mari kita bicarakan tentang alam binatang kuno. Sangguan Feixiong akhirnya menyebutkan kata, hadiah pertunangan. Namun, kali ini, sebelum dia sempat berbicara tentang alam binatang kuno, seseorang berbicara terlebih dahulu. Karena Master Pavilion Zichen ada di sini hari ini, aku juga punya sesuatu yang perlu persetujuanmu. Orang yang berbicara adalah penguasa lain, keluarga Wu. Di belakang orang kuat dari keluarga Wu berdiri seorang wanita tinggi dan cantik. Zichen memiliki kesan tentang wanita ini. Dia adalah pemenang kompetisi terbang ketika Pavilion Barbar Langit dibuka 30 tahun yang lalu. Pakar keluarga Wu berdiri dan menatap Zichen. Zichen bingung. Dia tidak mengerti apa yang ingin dikatakan pihak lain dan apa yang ingin dia lakukan. Silakan bicara. Zichen memberi isyarat dengan tangannya. Ini adalah keturunan langsung dari keluarga Wu, Wu Yu. Dia adalah wanita paling berbakat dalam keluarga. Master Pavilion Zichen pasti punya kesan tentangnya. Pakar keluarga Wu menunjuk ke arah Wu Yu. Zichen mengangguk, lalu menoleh ke arah Wu Yu, hanya untuk menyadari bahwa dia malah menundukkan kepalanya, wajahnya memerah. Dia tampak persis sama dengan sangguan Yue-R sebelumnya. Zichen bingung dan tak berdaya. Mungkinkah Wu Yu juga ada hubungannya dengan dia? Saya ingat bahwa juara kompetisi itu sangat kuat dan gagah berani. Dalam sekejap mata, lebih dari 30 tahun telah berlalu, dan dia menjadi semakin cantik. Saya benar-benar tidak berani mengenalinya lagi, puji Zichen. Namun, dia mencoba mengatakan bahwa mereka tidak dekat. Mereka tidak pernah bertemu selama 30 tahun. Kultifator klan Wu tersenyum dan berkata, Tuan Pavilion Zichen, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Namun, apa yang akan saya katakan selanjutnya adalah masalah Wu Yu. Saya harap Tuan Pavilion Zichen dapat membuat keputusan. Membuat keputusan? Keputusan apa? Zichen bingung. Saya harap Master Pavilion Zichen dapat mengambil keputusan dan menjodohkan Wu Yu dengan wakil Master Pavilion Wang Kiong. Zichen tercengang mendengar kata-kata ahli dari keluarga Wu. Yang lain juga terkejut. Namun, hal itu tidak menjadi masalah baginya. Zichen bereaksi cepat dan berkata, Orang tua wakil Master Pavilion kita Wang Kiong masih hidup. Begitu pula leluhurnya, Ku rasa bukan giliranku untuk mengambil keputusan. Sebenarnya, Zichen tidak bisa membuat keputusan. Pada saat yang sama, dia tidak bisa mengetahui niat pihak lain. Saya sudah membicarakan hal ini dengan keluarga Wang. Namun, mereka semua mengatakan bahwa Wang Kiong ada di Pavilion Barbar Surgawi, jadi Anda harus membuat keputusan. Saya pikir jika pernikahan itu berhasil, itu akan dianggap sebagai aliansi antara keluarga Wu dan Pavilion Barbar Surgawi, kata ahli keluarga Wu. Meskipun aku adalah Master Pavilion, pernikahan itu sangat penting. Lagipula, bukan aku yang akan menikah. Sepertinya kau harus meminta pendapat wakil Master Pavilion. Zichen tampak seperti sedang dalam posisi yang sulit. Sebenarnya, ada sesuatu yang tidak dia katakan. Wang Kiong adalah calon saudara iparnya. Bagaimana dia bisa membuat keputusan untuk pernikahan saudara iparnya? Yang lain juga bingung. Apa yang salah dengan pasukan penguasa ini? Mereka biasanya sangat sombong. Mereka bahkan tidak setuju ketika yang lain melamar dengan hadiah pertunangan. Sekarang setelah mereka bertemu dengan Pavilion Barbar Surgawi, mereka benar-benar berinisiatif untuk mengirim wanita mereka kepada mereka. Masalah ini sebenarnya bermula 30 tahun yang lalu ketika Pavilion Barbar Surgawi dibuka. Saat itu, Wu Yu memiliki perasaan terhadap wakil Master Pavilion Wang Kiong untuk pertama kalinya. Setelah kembali, dia tidak bisa melupakan wakil Master Pavilion Wang Kiong. Selama bertahun-tahun, dia sering pergi ke Pavilion Barbar Surgawi untuk menemui wakil Master Pavilion Wang Kiong. Dalam 30 tahun terakhir, mereka berdua bertemu beberapa kali. Wu Yu belum menikah karena hatinya bersama wakil Master Pavilion Wang Kiong, kata ahli keluarga Wu. Setelah mendengar perkataan ahli keluarga Wu, Zichen akhirnya mengerti mengapa Wang Kiong tidak membalas transmisi suaranya. Ternyata mereka berdua telah berhubungan selama bertahun-tahun. Dapat dilihat bahwa dalam 30 tahun terakhir, Wang Kiong memiliki bisnis sampingan lain selain mengelola Pavilion Barbar Surgawi. Jika kamu tidak mau, aku akan langsung menolakmu. Zichen mengirimkan transmisi suara lagi. Suaranya jelas menggoda. Setelah beberapa lama, Wang Kiong mengirimkan transmisi suara dan berkata dengan canggung, Sebenarnya, tidak ada apa-apa di antara kita. Kita hanya bertemu beberapa kali dan memiliki kesan yang baik satu sama lain. Jadi, menurut kalian semua sudah setuju dan hanya aku yang masih belum tahu. Kali ini, Zichen tidak perlu menunggu lama. Wang Kiong mengirimkan transmisi suara, Jangan dengarkan keluarga Wu. Xiao Yu telah tertarik padaku selama ini, Tetapi keluarga Wu telah menghalangi kita dan dengan tegas menentangnya. Jika kamu tidak tiba-tiba kembali, Xiao Yu mungkin sudah menikah dengan orang lain. Kamu tidak mengatakan apa-apa tadi, Tetapi sekarang kamu memanggilnya Little Yu. Aku merasa jijik padamu. Zichen menggoda. Masalahnya sudah jelas. Kedua belah pihak memiliki perasaan satu sama lain. Zichen tentu saja tidak bisa melakukan apapun untuk menghancurkan mereka. Terlebih lagi, Pernikahan antara keduanya setara dengan membentuk aliansi dengan keluarga Wu. Ini juga merupakan langkah yang perlu diambil oleh pasukan. Pada akhirnya, Zichen membuat keputusan akhir. Dia berkata, Karena keluarga Wu bersedia, Pavilion Barbar Surgawi tentu saja akan setuju juga. Kemudian, Zichen tersenyum dan berkata, Keluarga Wu dapat memilih tanggal dan hadiah pertunangan. Namun, Anda tidak dapat meminta Pavilion Barbar Surgawi. Semua orang tertawa, Aliansi pernikahan dengan keluarga Wu diselesaikan begitu saja. Pavilion Barbar Surgawi telah membentuk aliansi dengan dua kekuatan penguasa bahkan sebelum urusan yang sebenarnya dibahas. Hal ini membuat semua orang memiliki beberapa pikiran aneh. Namun, Dari kedua hal ini, Dapat dilihat bahwa kebangkitan Pavilion Barbar Surgawi tidak dapat dihentikan. Dan Yuan dari keluarga Wu duduk. Setelah itu, Tidak ada seorang pun yang menyinggung tentang aliansi pernikahan. Jadi, Sangguan Feixiong berdiri dan mulai berbicara tentang bisnis yang tepat. Kali ini, Kita berkumpul untuk membahas cara memasuki dunia binatang kuno, Kata Sangguan Feixiong. Sangguan Feixiong berkata, Kali ini, Orang-orang kita pergi ke dunia binatang purba dan menemukan orang-orang dari daerah lain. Orang-orang dari daerah lain. Benar sekali. Meskipun kita belum melihat satupun seniman bela diri langit, Kita telah melihat iblis dari gurun. 714. Tanah Tandus adalah habitat ras monster. Ras monster terkuat di sana adalah ras manusia naga. Saat itu, Zichen telah membantai ras monster di Tanah Tandus di Medan Perang Kuno. Kau bertemu dengan ras monster. Kedua belah pihak seharusnya bertarung, kan? Tanya Zichen setelah berpikir sejenak. Sangguan Feixiong menganggup dan berkata, Benar sekali. Ras monster sangat biadab. Mereka menyerang tanpa mengatakan apapun. Zichen tidak terkejut dengan pertarungan antara kedua belah pihak. Dulu di Medan Perang Kuno, Saat ras iblis melihat mereka, Mereka tidak bersahabat. Pada akhirnya, Zichen membantai mereka. Mengenai hasil pertarungan dengan ras iblis ini, Zichen tidak perlu bertanya untuk menebak. Kekalahan, Dan kekalahan telak. Kalau tidak, Para penguasa arogan dan kekuatan lainnya tidak akan meminta aliansi. Tempat seperti apakah dunia binatang kuno itu? Zichen tidak berbicara tentang aliansi. Sebaliknya, Ia bertanya tentang dunia binatang kuno. Sangguan Feixiong berpikir sejenak dan berkata, Ini adalah dunia kecil, Tetapi tidak jauh berbeda dari dunia nyata. Meskipun telah ditemukan selama beberapa dekade, Orang-orang kita masih belum dapat mengetahui seberapa besarnya. Dunia ini sangat rumit, Dan ada lorong dan pintu keluar ke wilayah lain. Kami menduga bahwa ini adalah medan perang kuno lainnya. Kemudian, Sangguan Feixiong menjelaskan situasi dunia binatang kuno secara terperinci. Ini adalah rahasia para penguasa. Ini adalah pertama kalinya banyak kekuatan mendengarnya. Setelah memahami dunia binatang purba, Langkah selanjutnya adalah membahas aliansi. Alasan mengapa negeri kekacauan membentuk aliansi adalah untuk menghindari pertikaian internal. Musuh kita berasal dari wilayah lain, Kata Sangguan Feixiong. Yang lainnya mengangguk. Jelas, Banyak kekuatan telah setuju. Sekarang, Mereka menunggu persetujuan pavilion barbar surgawi. Zichen berpikir sejenak tetapi tidak langsung setuju. Sangguan Feixiong melanjutkan, Kami sudah berdiskusi sebelum datang. Pintu keluar dari dunia binatang kuno sepenuhnya terbuka untuk pavilion barbar surgawi. Orang-orang pavilion barbar surgawi dapat masuk dan keluar sesuka hati tanpa membayar apapun. Namun, Kami berharap pavilion barbar surgawi dapat membantu saat sekutu kami dalam bahaya. Terus terang, Mereka tertarik dengan kekuatan tempur pavilion barbar surgawi. Mereka berharap dapat menggunakan pavilion barbar surgawi untuk menekan para kultifator dari daerah lain. Sekarang kita berada di dunia baru, kita tidak bisa saling bertarung. Kita perlu bekerja sama untuk menghadapi dunia luar. Aku setuju dengan itu. Zichen menyetujui aliansi tersebut. Selanjutnya, Tibalah saatnya untuk membahas rincian tentang memasuki dunia binatang kuno. Ini termasuk jumlah orang dan waktunya. Sebagian besar pasukan khawatir tentang kapan pavilion barbar surgawi akan memasuki dunia binatang kuno dan apakah Zichen akan pergi bersama mereka. Zichen memikirkannya dengan serius dan berkata, Dalam setengah tahun, saya secara pribadi akan memimpin tim ke sana. Setengah tahun, semua orang tercengang saat mendengar ini. Mereka mengira pavilion barbar surgawi akan masuk dalam beberapa bulan, tetapi ternyata setengah tahun kemudian. Jawaban ini agak di luar dugaan mereka. Zichen menganggup dan menjelaskan, Dalam setengah tahun ini, pavilion barbar surgawi akan menjadi sekutu permanen keluarga Wu. UR dan aku juga akan mengadakan upacara pertunangan kami saat ini. Ini adalah keputusan yang dibuat Zichen setelah pertimbangan serius. Saat ini, pavilion barbar surgawi membutuhkan sekutu, dan keluarga Wu dan keluarga sangguan tidak diragukan lagi merupakan kekuatan terbaik untuk menjadi sekutu. Tentu saja, yang terpenting adalah Wang Kiong dan Wu Yu saling mencintai. Akan sama saja jika mereka menikah sesegera mungkin. Keluarga Wu dan keluarga sangguan tentu saja senang dan menyatakan tidak ada masalah. Pasukan lain juga memberi selamat kepada mereka. Setelah satu jam, kerumunan bubar. Wu Yu mengikuti para ahli keluarga Wu kembali. Mengenai hadiah pertunangan, pavilion barbar surgawi akan mengirimkannya di kemudian hari. Keluarga sangguan berada dalam situasi yang sama. Zichen tidak segera memberikan hadiah pertunangan. Namun, tepat saat UR hendak pergi, Zichen memberinya sebotol giyok yang sangat indah. Ini masih saripati darah binatang purba tingkat raja, tetapi aku secara khusus memilihnya berdasarkan energi unsurmu. Ingatlah untuk tidak memberikannya kepada orang lain. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Setelah memberikan botol giyok kepada UR, Zichen memberinya instruksi melalui telepati. Sangguan UR menganggup dengan sungguh-sungguh, matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Setelah itu, UR mengikuti sangguan Fei Xiong ke dalam formasi teleportasi. Zichen memperhatikan UR menghilang. Dia sudah pergi. Jangan cari lagi, canda Zichen sambil menatap Wang Kiong di sampingnya. Bukankah kamu juga sama? Wang Kiong tertawa. Bagaimana pameran dagang kali ini? Zichen bertanya kepada seorang pejalan kaki yang sedang kembali. Hasilnya lebih besar dari yang saya harapkan. Zichen ragu sejenak lalu berkata, Tidakkah menurutmu masalah ini terlalu terburu-buru? Pernikahanku sudah diputuskan olehmu. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk meminta pendapatku sekarang? Wang Kiong bercanda. Kemudian, ekspresinya berubah serius. Meskipun pavilion barbar surgawi memiliki fondasi yang kuat sekarang, kita tidak memiliki ahli inti primordial tahap akhir untuk mempertahankan benteng. Jika kita memiliki begitu banyak ahli inti primordial tahap akhir seratus tahun kemudian, kita akan dapat mengintimidasi semua orang dengan kekuatan kita. Kita tidak perlu membentuk aliansi dengan sengaja. Namun, dari kelihatannya, membentuk aliansi dengan kekuatan penguasa adalah suatu keharusan. Kemudian, Wang Kiong menatap Zichen dan berkata, Jika aku tidak salah, kali ini kau akan menuju ke wilayah lain di dunia binatang kuno. Kali ini aku kembali untuk mendirikan Sekte Wuji di Tanah Barbar. Aku akan meminta LV Peng untuk membangun formasi teleportasi ke Tanah Barbar. Namun, LV Peng tidak ada di sini. Tyren, Zhang Hautian dan yang lainnya juga sudah pergi. Tanpa seorang ahli untuk menjaga benteng, tidak ada gunanya mendirikan Sekte Wuji. Masalah ini bisa ditunda. Zichen tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung, Adapun aku yang memasuki dunia binatang kuno, aku tidak berniat untuk kembali karena aku ingin menemukan Xian Er, Meng Yao, dan Lin Sui. Saat itu, Lin Sui dan Liu Chen datang ke Tanah Kekacauan bersama-sama. Sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi tidak ada kabar tentang mereka. Selain itu, kita membuat keributan besar dan tidak menarik perhatian mereka berdua. Selama mereka baik-baik saja, mereka pasti telah meninggalkan wilayah ini. Ada begitu banyak orang. Menemukan satu orang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Wang Kiong mendesah. Dia mengenal Lin Sui dan Liu Chen. Mereka datang ke sini karena mereka berada di alam terbang. Sulit untuk bepergian di Tanah Kacau menggunakan alam terbang. Mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Memang ada formasi teleportasi ke dunia luar di Chautik Lens, tetapi itu membutuhkan sejumlah besar batu yuan. Menurut situasi mereka, mereka seharusnya tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, ketika Zi Chen menyebutkan topik ini, Wang Kiong tidak melanjutkannya karena dia tidak dapat membayangkan konsekuensinya. Meskipun waktu setengah tahun itu singkat, itu hampir tidak cukup bagimu untuk bertunangan dan menikah. Selain itu, aku jamin bahwa pavilion barbar surgawi akan menyelenggarakan pernikahan besar untukmu. Kamu tidak perlu melakukan apapun selama periode waktu ini. Tunggu saja hari besar itu tiba. Aku akan memberi tahu keluarga Wang dan menyiapkan hadiah pertunangan untukmu. Setelah itu, Zi Chen mengangkat topik tentang pernikahan. Hadiah pertunangan apa? Wang Kiong penasaran. Senjata alkimia tingkat tertinggi dan perut pertahanan tingkat tertinggi, kata Zi Chen. Kedermawanan Wang Kiong membuat wajahnya tampak terkejut. Barang yang sangat berharga. Kamu harus tahu bahwa tidak mungkin mendapatkannya kembali setelah memberikannya. Sepertinya aku sudah mengalaminya sendiri, kata Zi Chen sambil tersenyum. Wang Kiong tentu tahu bahwa Zi Chen sedang berbicara tentang hadiah pertunangan yang diberikan kepada Sian Er. Itu adalah dua harta karun yang telah diambil oleh keluarga Wang. Mengabaikan ejekan Zi Chen, Wang Kiong berkata, Kamu jelas-jelas memperkuat keluarga Wu dengan memberikan dua harta karun ini. Baiklah, Wakil Ketua Pavilion Barbar Surgawi akan menikah. Jika hadiah pertunangan yang diberikan terlalu lemah, yang lain akan mengeluh. Selain itu, itu hanya seperangkat barang bermutu tinggi. Ketika keterampilan menempa keluarga Liu meningkat sedikit lagi dan mereka memurnikan barang bermutu tinggi, seperangkat barang bermutu tinggi tidak akan ada artinya, kata Zi Chen dengan santai. Saat keduanya mengobrol, mereka kembali ke pameran dagang semula. Wu Liu, Hei Feng, dan para ahli inti primal tingkat menengah lainnya sedang menghitung perolehan mereka. Ketika mereka melihat Zi Chen tiba, mereka semua berdiri dan membungkuk dengan hormat. Ada banyak buklet kecil di depan mereka yang mencatat setiap transaksi. Bagaimana, apakah statistiknya sudah keluar? Tanya Zi Chen. Mereka saling memandang, dan Wu Liu berkata, ada terlalu banyak hal kali ini. Saat ini, kita hanya dapat menghitung jumlah yuan cair. Oh, kalau begitu berapa banyak yuan cair yang kita peroleh kali ini? Tanya Zi Chen penasaran. Ada 41.568 tetes cairan saripati tingkat menengah dan 218.733 tetes cairan saripati tingkat rendah. Sepertinya ada banyak hal. Sepertinya fondasi dari faksi-faksi ini tidak dangkal. Ekspresi terkejut muncul di wajah Zi Chen. Dia sangat puas dengan perolehan kali ini. Waktu adalah hal terpenting. Kalian bekerjalah sedikit lebih keras dan cepat hitung barang-barangnya. Coba saya lihat daftarnya. Oh ya, di mana Qin Xing dan Qin He? Mengapa saya tidak melihat mereka? Tanya Zi Chen setelah memberi instruksi kepada mereka. Mereka berdua sedang memilah tanaman obat di gudang tanaman obat, jawab Wu Liu. Zi Chen menganggup dan pergi bersama Wang Kiong, langsung menuju gudang tanaman obat. Gudang tanaman obat adalah gudang dengan radius lebih dari seribu meter. Saat ini, gudang tersebut dipenuhi dengan berbagai kotak giyok, yang semuanya berisi tanaman obat. Kedua bersaudara itu, Qin Xing dan Qin He, sedang memilah-milah banyak kotak giyok. Ketika mereka tiba, gerutuan Qin He dapat terdengar dari waktu ke waktu. Orang-orang ini benar-benar bodoh. Saya sudah menyuruh mereka memilah tanaman herbal berdasarkan kategorinya. Bagus, sekarang semuanya jadi kacau. Melihat kedua saudara itu, Zi Chen terkekeh dan berkata, Karena semua ramuannya berantakan, mengapa kamu tidak memanggil Roh Kuali Senior? Aku yakin dengan kehadirannya, kamu akan dapat bekerja lebih cepat. Benar sekali, Roh Kuali Senior memiliki penglihatan yang tajam. Dia dapat merasakan ramuan di dalam kotak giyok. Dengan dia di sekitar, kita akan dapat melakukan pekerjaan dua kali lipat dengan setengah usaha. Mata Qin He berbinar setelah mendengar pengingat Zi Chen. Ayo cepat ke pavilion barbar surgawi dan panggil Roh Kuali Senior. Setelah memilah ramuan spiritual, kita harus memanfaatkan waktu untuk memurnikannya. Dalam setengah tahun, orang-orang kita akan memasuki alam binatang kuno. Kedua bersaudara itu mengangguk. Setelah itu, Qin He pergi memanggil Roh Kuali sementara Qin Xing tetap tinggal untuk memilah ramuan spiritual. Setelah meninggalkan gudang ramuan, Wang Kiong berkata, Setelah pameran dagang ini, sumber daya pavilion barbar surgawi kita telah mencapai puncaknya. Yang kita kekurangan adalah para ahli inti primal yang terlambat. Benar sekali, tanpa banyak ahli primal core yang terlambat, kita tidak akan bisa benar-benar menjadi kekuatan penguasa. Sampaikan perintahnya. Begitu ahli primal core tingkat menengah mencapai titik puncak, berikan dia sumber daya yang dibutuhkan untuk menembus titik puncak tersebut. Ketika berita tentang keberhasilan pameran dagang pavilion barbar surgawi sampai ke telinga Klankin, penyesalan di hati Qin Rende semakin kuat. Dia sudah merasakan bahwa Klankin semakin menjauh dari dunia Zi Chen. Zi Chen kembali ke pavilion barbar surgawi. Dua hari kemudian, laba dari pameran dagang itu ditabulasikan. Wu Liu membawa angka-angka yang ditabulasikan itu ke olah besar agar Zi Chen dapat memeriksanya. 715. Melihat daftar yang padat di tangannya, Zi Chen tertegun sejenak. Meskipun dia sudah menduga akan mendapat banyak keuntungan dari pameran dagang ini, ketika dia benar-benar melihat barang-barang yang tercatat di daftar, meskipun dia sudah siap secara mental, dia masih terkejut. Selain cairan lebih dari 10.000 yuan, dia juga memperoleh banyak binatang purba. Ini semua adalah binatang purba yang diproduksi di dunia binatang purba. Meskipun kualitas saripati darah mereka hanya sebanding dengan macan tutul iblis kecil di medan perang purba, jumlahnya sangat banyak. Daftar binatang purba milik Zi Chen sendiri menghabiskan dua halaman penuh. Ada berbagai macam esensi darah. Selain itu, jumlah spesies binatang purba jauh lebih banyak daripada yang ada di medan perang kuno. Setelah beberapa dekade, Zi Chen telah mengonsumsi banyak binatang purba yang diperolehnya dari medan perang kuno. Selain saripati darah raja binatang purba dan binatang purba, tidak banyak lagi saripati darah binatang purba biasa dan keturunannya. Sebelum pameran dagang, hampir semua saripati darah telah dikonsumsi karena produksi pil obat dalam skala besar. Untungnya, pameran dagang itu sukses besar dan koleksi binatang purba di pavilion Barbar Surgawi telah meningkat pesat. Selain dari Ancient Beast series yang menggetarkan hati, berbagai sumber daya dan spirit medisin lainnya dalam daftar tersebut juga berjumlah sangat mengejutkan. Jika jumlah ini dijumlahkan, maka nilainya akan melebihi jumlah origin liquid kelas menengah dan rendah. Kalau di dalam pelelangan 30 tahun yang lalu, Zi Chen telah mendapatkan sejumlah besar batu purba, sedemikian banyaknya sehingga pavilion Barbar Surgawi tidak perlu mengkhawatirkan batu purba untuk waktu yang lama, maka di pameran dagang ini, total nilai material yang diperoleh Zi Chen lebih dari 10 kali lipat dari pelelangan sebelumnya. Zi Chen sangat puas dengan pendapatan ini. Masukkan bahan-bahan obat ini ke dalam perbendaharaan. Pilih yang jumlahnya banyak dan jual di toko ramuan, kata Zi Chen setelah melihat daftarnya. Toko ramuan itu awalnya adalah pavilion harta karun dan milik keluarga Kin. Toko itu terletak di distrik pasar yang ramai. Zi Chen sengaja meninggalkannya untuk keluarga Kin. Sekarang setelah keluarga Kin pergi, pavilion harta karun dan diambil alih oleh pavilion Barbar Surgawi. Namanya diubah menjadi toko ramuan dan menjual pil obat yang jauh lebih unggul daripada milik keluarga Kin. Meskipun roh kuali merasa jijik untuk memurnikan pil obat murah tersebut, dengan bimbingannya dan bahan-bahan obat tambahan yang sengaja ia tambahkan untuk merangsang kemanjuran obat, kualitas pil obat yang disempurnakan oleh Kin Sing dan Kin He benar-benar lebih unggul daripada yang dibuat oleh keluarga Kin. Meskipun mereka berdua memanggil cauldron spirit dengan sebutan, senior, mereka sudah lama menganggapnya sebagai guru mereka. Di waktu luangnya, Kin Sing memurnikan pil obat mujarab untuk memulihkan perut Sun Jian yang lumpuh. Meskipun kekuatannya belum kembali ke kondisi puncaknya, perasaan memiliki kekuatan esensi lagi membuatnya sangat bersemangat. Kekuatan Ling Er masih terus berkembang pesat. Dalam kurun waktu dua bulan, dia telah mencapai tingkat ke-9 dari alam kisejati. Kecepatan kultivasi seperti itu dapat dikatakan sebagai lonjakan. Namun, dia selalu diserang oleh energi Yin Extreme. Energi ini telah lama tertanam di sum-sum tulangnya. Setelah mengolah seni Yin Extreme, dapat dikatakan bahwa dia telah mengumpulkan banyak energi dan mampu membuat terobosan. Keadaan meletusnya alam ini akan terus berlanjut di beberapa alam berikutnya. Setelah pameran dagang, seluruh pavilion barbar surgawi berada dalam suasana yang meriah. Master pavilion, Zichen, akan bertunangan, dan wakil master pavilion akan menikah. Itu adalah berkah ganda. Selain itu, Zichen juga telah memilih 20 ahli inti primal tingkat menengah. Mereka adalah orang-orang yang akan mengikutinya ke dunia binatang purba. Dengan Wild Wolf dan Zhang Tong sebagai pemimpinnya, Zichen secara khusus telah memberikan mereka teknik penempaan tubuh yang luar biasa. Selain itu, ia juga telah memberikan masing-masing dari mereka setetes esensi darah binatang purba raja untuk mereka perbaiki dan tempat tubuh mereka. Tentu saja, Wild Wolf dan Zhang Tong harus dijaga dengan baik. Zichen telah memberikan Wild Wolf 10 tetes esensi darah devoring sky wolf. Ketika Wild Wolf memegang esensi darah di tangannya, kegembiraan di hatinya tidak hilang untuk waktu yang lama. Adapun Zhang Tong, seorang makhluk kuat yang hanya menguasai tiga jurus pedang, Zichen tidak pelit. Setelah memberinya beberapa tetes esensi darah binatang kuno raja, dia juga secara khusus memberinya senjata eliksir tingkat tertinggi. Tentu saja, senjata eliksir kelas tertinggi ini juga merupakan sebuah pedang. Mengenai pil eliksir tertinggi, dia juga telah memberikan lima pil kepada Zhang Tong sebelumnya. Mengenai eliksir pemulihan jiwa dan eliksir vitalitas darah, jumlahnya lebih dari seratus. Meskipun Zhang Tong hanya menguasai tiga jurus pedang, kekuatan tempurnya pastilah sangat kuat. Jika dia menguasainya, dia pasti dapat membunuh seorang ahli primal kor tingkat lanjut. Bahkan jika lawannya adalah monster dari gurun, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, meskipun Zhang Tong harus mengonsumsi eliksir tertinggi setiap kali menyerang, hal itu tetap sepadan. Bagaimanapun, jumlah sumber daya yang dikonsumsi untuk mencapai rana inti primal tingkat lanjut pasti akan melebihi eliksir tertinggi. Menukar eliksir tertinggi dengan nyawa seorang ahli inti primal tingkat lanjut jelas merupakan tindakan yang layak. Sejak pameran dagang berakhir, Kauldron Spirit tidak tinggal diam. Dia terus-menerus memurnikan pelet obat. Dia telah memurnikan tiga bac pelet asal darah setiap sepuluh hari. Jumlah total pelet asal darah yang dimurnikan telah melampaui 500 ribu. Selain itu, ia juga memurnikan pelet obat lainnya, termasuk ramuan tertinggi. Tak lama kemudian, tiga bulan telah berlalu. Hari ini, Roh Kuali menyuruh Sun Jian memanggil Qin Xing dan Qin He. Saat ini, ada banyak kotak giok yang diletakkan di puncak gunung. Setiap kotak giok berisi obat-obatan spiritual. Biasanya, Roh Kuali akan meminum obat-obatan itu sendiri. Namun hari ini, dia memanggil mereka berdua. Setelah tiba, mereka berdua memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Senior, mereka berdua masuk melalui matriks dan dengan hormat memberi hormat kepada Roh Kuali. Roh Kuali berbalik, menatap mereka berdua, dan berkata, Ini beberapa bahan. Pergi dan ambilkan untukku. Aku ingin memurnikan pelet peremajaan lainnya. Pelet peremajaan adalah pelet asal darah di dunia luar. Meskipun itu adalah nama aslinya, Zichen dan yang lainnya masih menyebutnya pelet asal darah agar lebih mudah didengar orang luar. Saat ini, jumlah Blut Origin Pellet yang disimpan di perbendaharaan telah melebihi 500 ribu. Itu cukup untuk digunakan oleh Heavenly Barbarian Pavilion dalam waktu yang lama. Bahkan jika mereka menjualnya di luar, mereka akan dapat menjualnya selama beberapa tahun. Tampaknya agak berlebihan untuk memurnikan lebih banyak Blut Origin Pellet. Mereka berdua menerima daftar itu dengan ragu. 5.000 tetes cairan asal tingkat menengah, 30.000 tetes cairan asal tingkat rendah, ramuan obat berusia 10.000 tahun, dan bahkan ramuan obat kuno. Keduanya tercengang saat melihat bahan-bahan dalam daftar. Bagaimana ini bisa disebut sebagai pemurnian Blut Origin Pellet? Jelas-jelas pemurnian Blut Healing Pellet, pellet yang lebih kecil. Namun, mereka berdua telah belajar banyak dari roh kuali selama beberapa bulan terakhir. Setelah pulih dari keterkejutan mereka, mereka dengan hati-hati memeriksa ramuan obat dan menemukan bahwa mereka memang memurnikan pellet asal darah. Tetapi berapa banyak pellet asal darah yang akan diproduksi dalam satu kelompok? Berdasarkan persepsi mereka, jumlah Blut Origin Pellet yang diproduksi dalam batch ini tidak akan kurang dari 200 ribu. Bahkan mungkin melebihi 300 ribu. Cepatlah dan siapkan ramuan obatnya, desak roh kuali ketika mereka berdua tetap tidak bergerak untuk waktu yang lama. Keduanya pun tersadar dan pergi sambil membawa daftar itu. Jelas, persiapan ramuan obat kali ini tidak sesantai biasanya. Mereka berdua membutuhkan waktu dua hari penuh untuk menyelesaikan persiapannya. Selama kurun waktu ini, mereka berdua juga melaporkan masalah itu kepada Zichen. Keduanya sangat puas dengan jawaban Zichen. Anda bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Tidak perlu melapor kepada saya. Keduanya tersentuh oleh kepercayaan tanpa syarat Zichen. Tentu saja, mereka menjadi lebih tekun dalam memurnikan pil. Khususnya pil ini, membutuhkan banyak bahan berharga. Mereka harus berhasil memurnikan lebih banyak pil asal darah. Kalau tidak, itu akan menjadi kerugian besar. Api bumi masih berada pada level tertinggi yang dapat mereka berdua kendalikan. Kuali yang seharusnya menghasilkan pelet dalam 10 hari, tidak menunjukkan reaksi apapun setelah 10 hari. Api bumi terus membumbung. Api biru menari-nari dan menimbulkan malapetaka di dalam kuali. 10 hari berlalu sebelum aroma samar tercium dari mulut kuali. Meskipun mereka berdua bingung, mereka tidak berani bertanya karena ekspresi wajah roh kuali semakin lama semakin serius. Hal ini membuat mereka berdua tidak yakin apakah kumpulan pelet ini bagus atau buruk. 5 hari berlalu, aroma harum dalam kuali semakin kuat. Pada saat inilah roh kuali berkata, padamkan api bumi. Setelah menyelesaikan kata-kata itu, mereka berdua membuat segel tangan sekali lagi. Kemudian, api bumi biru mengebor ke dalam tanah seperti ular api. Hanya itu yang dikatakan roh kuali sebelum dia berhenti bicara. Matanya terpaku pada kuali di depannya. Meskipun aroma peletnya semakin kuat, suasananya masih tetap husuk seperti sebelumnya. Kedua bersaudara itu tidak berani bertanya dan hanya bisa menunggu dengan tenang di samping. Mereka menunggu selama 5 hari. Setelah 5 hari, aromanya telah mencapai puncaknya. Kemudian, kuali bergetar. Aliran energi menyembur keluar dari kuali. Pelet asal darah melesat ke langit dan memercik ke bawah. Butuh waktu sebulan penuh untuk menyelesaikan pelet tersebut. Kinsing terbang ke langit dan menyelimuti blood origin pellet dengan energinya. Dia kemudian mengambil salah satu pellet dan memeriksanya dengan saksama. Selain bentuknya yang sedikit lebih bulat dari blood origin pellet sebelumnya, tampaknya tidak ada yang istimewa darinya. Namun, setelah pemeriksaan yang cermat, Kinsing menemukan bahwa aura blood origin pellet ini tidak sebagus blood origin pellet sebelumnya. Kinsing sangat bingung mengapa blood origin pellet yang telah disempurnakannya menggunakan bahan-bahan berharga tidak sebaik blood origin pellet sebelumnya. Namun di saat berikutnya, dia bahkan lebih tercengang karena tidak ada lagi pellet yang menyembur keluar dari kuali. Melihat pellet yang diselimuti energi, penglihatan Kinsing menjadi gelap dan dia hampir terjatuh. Tidak ada 300 ribu pellet, 200 ribu pellet, atau bahkan kurang dari 100 ribu pellet. Dari apa yang bisa dilihatnya, hanya ada sepersepuluh dari 100 ribu pellet. 10 ribu pellet. Pellet yang telah disempurnakannya menggunakan begitu banyak bahan berharga hanya bernilai 10 ribu pellet. Efisiensi seperti itu terlalu mengejutkan. Selain itu, kualitas pelletnya tidak sebagus pellet asal darah sebelumnya. Kinsing tercengang, Kin He juga tercengang. Haha, sukses sekali, tiba-tiba terdengar suara tawa kegirangan dari Cauldron Spirit. Kau sebut ini sukses. Keduanya memasang wajah muram. Mereka pikir mereka sudah tamat. Melihat ekspresi mereka, roh kuali mengerang dan berkata, dasar junior yang tidak tahu apa-apa. Tahukah kalian apa pellet ini? Ini adalah pellet dengan kualitas tertinggi di antara semua pellet. Dulu, pellet ini hanya bisa dimurnikan menggunakan cairan yuan tingkat tinggi. Namun sekarang, aku telah memurnikannya menggunakan cairan yuan tingkat menengah. Ini adalah keajaiban. Apakah kalian mengerti apa itu keajaiban? Melihat mereka berdua masih bingung, roh kuali berkata, pellet ini mungkin terlihat biasa saja, tetapi esensinya telah lama terkandung di dalamnya. Kamu harus memahami apa yang terkandung di dalamnya. Biarkan aku memberitahu kamu, energi yang terkandung dalam pellet ini jauh melampaui imajinasimu. Hei, jangan coba-coba. Pellet ini sangat berharga. Harganya jauh lebih mahal daripada setetes yuan liquid bermutu tinggi. Cauldron Spirit buru-buru menghentikan Kin Sing saat melihat Kin Sing hendak mencoba pellet itu. 716. Ketika Zichen berada di tahap akhir alam void terbang, ia perlu menelan beberapa tetes cairan yuan tingkat menengah untuk memulihkan kekuatan yuannya. Sekarang setelah ia berada di tahap awal alam inti, kekuatan yuannya sangat kuat. Meskipun tidak akan habis secepat sebelumnya, setelah habis, ia akan membutuhkan banyak pil vitalitas darah untuk pulih seketika. Meskipun Zichen belum menguji perasaan pulih setelah menggunakan semua kekuatan yuannya, dia berpikir bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 10 pil vitalitas darah untuk pulih, yang 10 kali lebih banyak daripada yang lain dengan level yang sama. Tentu saja, ini hanya perkiraan. Dia mungkin membutuhkan lebih banyak. Setelah Qin Xing membawa pil vitalitas darah berkualitas tinggi kepada Zichen dan menjelaskan efeknya, dia memasang wajah muram dan menunggu Zichen menghukumnya. Setelah bersama Zichen dalam waktu yang lama, dia secara alami mengetahui karakter Zichen. Tidak mungkin untuk menghukumnya, tetapi tidak dapat dihindari bahwa dia akan memarahinya karena tindakan yang sia-sia seperti itu. Pil vitalitas darah semacam ini mahal untuk dibuat, tetapi hampir tidak berguna baginya. Di matanya, satu pil vitalitas darah dapat memulihkan energinya. Oleh karena itu, pil vitalitas darah berkualitas tinggi semacam ini benar-benar tidak berguna. Bahkan jika Zichen istimewa, dia masih dapat memulihkan energinya dengan menelan selusin pil sekaligus. Bahkan jika hanya satu pil, dia akan tetap menelan selusin pil. Karena dia akan menelannya, dia tidak perlu menelan pil blut origin berkualitas tinggi. Qin Xing menundukkan kepalanya dan menunggu Zichen memarahinya. Dia tidak menyadari tatapan mata Zichen yang cerah dan penuh minat. Tunjukkan padaku pil vitalitas darah. Kata Zichen, jika efeknya seperti yang dikatakan Qin Xing, maka pil vitalitas darah berkualitas tinggi ini memang baik untuk Zichen. Qin Xing tidak berani mengangkat kepalanya. Dia langsung mengirim sebotol pil vitalitas darah ke Zichen. Dia membukanya dan menuangkan pil. Dia melepaskan indera spiritual yang kuat untuk memeriksanya. Hanya dengan melihat penampilannya, pil ini memang sangat biasa. Namun, di bawah indera spiritual Zichen yang kuat, dia bisa merasakan bahwa ada gelombang energi yang terkandung di dalamnya. Jika energi ini dikonsumsi oleh seorang kultifator dan yuan biasa, tubuh mereka mungkin akan meledak dalam sekejap. Wajah Zichen menunjukkan ekspresi puas. Pil ini memang dibuat khusus untuknya. Dia kemudian bertanya, berapa banyak pil ini yang dibuat? Saya memurnikan 10.853 pil dalam satu tungku. Berikut adalah daftar pil yang saya perbaiki. Sambil berbicara, Qin Xing mengeluarkan daftar lain. Tercatat di dalamnya berbagai bahan obat yang dibutuhkan untuk pemurnian pil ini. Ada bahan obat kuno, ramuan spiritual berusia 10.000 tahun, beberapa ribu botol cairan asal tingkat menengah, dan lebih dari 10.000 botol cairan asal tingkat rendah. Zichen melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu melihat daftarnya. Berikan beberapa pil ini kepada tetua Gui. Dia pasti bisa menggunakannya. Sebelum Qin Xing sempat menjawab, Zichen melanjutkan, tidak, tidak perlu. Berikan saja padaku semua pelet asal darah ini. Aku akan menyusahkan roh kuali senior untuk memurnikan satu lagi untuk tetua Gui saat aku punya waktu. Zichen tidak menganggapnya sebagai pemborosan sumber daya dan malah ingin memurnikan kuali lainnya. Hal ini membuat Qin Xing menghela nafas lega, tetapi dia juga bingung. Dia tidak dapat memahami apa yang begitu bagus dari pil yang menghabiskan begitu banyak energi ini. Setelah Qin Xing pergi, dia membawa semua pil esensi darah berkualitas tinggi ke Zichen. Setengah tahun telah berlalu sejak mereka memasuki alam binatang kuno. Zichen seharusnya sudah mempersiapkan hadiah pertunangan. Pertunangan Master Pavilion Surgawi Zichen dan Wakil Master Pavilion Wang Kiong jelas merupakan peristiwa besar di Betlam. Hampir setiap faksi membicarakannya. Mereka tentu saja dapat melihat bahwa di balik pernikahan dan pertunangan tersebut, ada aliansi antara kedua belah pihak. Ini juga berarti Pavilion Barbar Surgawi akan menjadi faksi penguasa ke-6. Atas pengaturan yang disengaja dari Zichen, Wang Zhentian, Wang Zhenwei, leluhur keluarga Wang, dan seluruh keluarga Wang semuanya datang untuk berpartisipasi dalam upacara pernikahan Wang Kiong. Pada hari pernikahan, keluarga Wang adalah bintang yang sebenarnya. Selain itu, Patriar keluarga Liu juga datang bersama murid-muridnya untuk memberi selamat kepada mereka. Tentu saja, kali ini, mereka juga membawa senjata alkimia. Kali ini, semuanya adalah senjata alkimia berkualitas tinggi dan senjata alkimia pertahanan. Kecuali beberapa yang tidak termasuk dalam kesepakatan, sisanya adalah hadiah dari keluarga Liu. Adapun golongan lain di negeri barbarisme, keluarga dan Yang Qin, tidak ada yang datang. Pertama, Zichen tidak memberi tahu mereka. Kedua, Zichen telah memperingatkan keluarga Qin untuk tidak melangkah ke wilayah Pavilion Barbar Surgawi. Meskipun masih ada waktu lama sebelum pernikahan, para kultifator Pavilion Barbar Surgawi semuanya sibuk. Pernikahan Wang Kiong diadakan di Pavilion Barbar Surgawi, dan pertunangan Zichen diadakan di keluarga Sangguan di Kota Kekacauan. Oleh karena itu, sebelum itu, Zichen harus mempersiapkan segalanya dan menuju ke Chaos City untuk menggelar upacara pertunangan. Setelah pertunangan Zichen, hadiah pernikahan Wang Kiong akan digelar di Pavilion Barbar Surgawi. Alam binatang purba itu seperti hutan purba. Pohon-pohon purba itu rimbun dan menutupi langit. Akar-akar pohon itu seperti naga bertanduk, setengah telanjang. Ada banyak binatang purba yang tinggal di sini. Ada banyak jenis binatang purba yang kuat. Para pembudidaya inti sari dari tanah kekacauan berada dalam bahaya dimusnahkan kapan saja. Karena mereka telah berada di daerah ini selama lebih dari 10 tahun, bukan hal yang aneh melihat sekelompok kultifator inti esensi dimusnahkan. Sudahkah kau mendengarnya? Master Pavilion Heavenly Barbarian Pavilion, Zichen, tiba-tiba kembali setelah menghilang selama 30 tahun. Dia tidak hanya membuat terobosan, tetapi dia juga bertunangan dengan putri keluarga Sangguan, Sangguan UER. Berita ini datang beberapa bulan yang lalu. Kita tidak hanya tahu bahwa Zichen bertunangan dengan Sangguan UER, tetapi kita juga tahu bahwa Wakil Master Pavilion Surgawi, Wang Kiong, akan menikah dengan Wu Yu dari keluarga Wu. Di alam binatang kuno, berita tentang Pavilion Barbar Surgawi menyebar di antara para pembudidaya tanah kekacauan hampir setiap hari. Karena perjanjian aliansi sebelumnya, para pembudidaya inti-inti tidak lagi saling bertarung. Selain itu, karena mereka telah menemukan bahwa orang-orang dari tanah kekacauan kuat dan sombong, mereka telah mundur ke pinggiran setelah kalah beberapa kali. Meskipun ada binatang purba di pinggiran, jumlahnya relatif sedikit. Oleh karena itu, ketika mereka tidak melakukan apapun, mereka hanya bisa bergosip dan menunggu bala bantuan. Adapun mengapa mereka tidak keluar, itu karena ada orang-orang dari Overlord yang menjaga pintu keluar. Mereka harus memungut tol, yang merupakan binatang purba. Overlord dapat membebaskan tol dari orang-orang Pavilion Barbar Surgawi, tetapi pasukan lain tidak bisa. Namun, tidak semua pasukan menganggur. Pada saat ini, ada tim yang terdiri dari lebih dari 10 kultifator inti-esensi yang mencari binatang purba di daerah ini. Pemimpinnya adalah seorang kultifator inti-esensi tingkat menengah. Dia memegang senjata ramuan berkualitas baik yang diproduksi oleh keluarga Liu. Sisanya adalah kultifator inti-esensi tingkat awal. Mereka memegang senjata ramuan biasa. Di alam binatang kuno, ada banyak tim seperti ini. Namun, tidak diragukan lagi bahwa seorang kultifator inti-esensi tingkat menengah adalah yang terlemah. Dahulu kala, para kultifator inti-esensi disebut monster tua. Mereka sangat kuat dan dapat mengguncang dunia. Namun, di alam binatang kuno, para kultifator inti-esensi seperti itu adalah yang paling biasa. Mereka bisa mati kapan saja. Kebangkitan Pavilion Barbar Surgawi tidak dapat dihentikan. Sekarang Zichen telah membuat terobosan dan kembali, dia telah memantapkan posisinya dengan menikahi seorang penguasa. Hanya masalah waktu sebelum dia menjadi penguasa. Mereka telah berjalan lebih dari 10 mil tetapi tidak menemukan binatang purba. Bosan, salah satu pembudidaya inti berbicara. Dia masih berbicara tentang Pavilion Barbar Surgawi. Itu belum tentu benar. Untuk menjadi seorang penguasa, selain harus memiliki banyak kultifator yang kuat, seseorang juga membutuhkan fondasi yang kuat. Pavilion Barbar Surgawi baru berdiri selama lebih dari 30 tahun. Fondasi apa yang dimilikinya? Jika mereka ingin menjadi penguasa, mereka masih harus menempuh jalan yang panjang, balas kultifator inti-inti lainnya. Zao tua, kau sudah terlalu lama berada di alam binatang kuno. Itulah sebabnya kau tidak tahu beritanya. Beberapa bulan yang lalu, Pavilion Barbar Surgawi mengadakan pameran dagang. Kudengar mereka mengeluarkan 100 ribu pil vitalitas darah untuk kita, kata kultifator inti-inti. Apa? 100 ribu pil vitalitas darah? Kultifator inti esensi bermarga Zao membelalakkan matanya. Selain pil vitalitas darah, mereka juga punya pil lain yang berkualitas tinggi. Kudengar mereka menjual lebih dari 100 pil harta karun. Kultifator inti esensi berhenti sejenak dan berkata, alasan mengapa Pavilion Barbar Surgawi belum menjadi penguasa bukanlah karena mereka tidak memiliki fondasi. Sebaliknya, mereka memiliki banyak fondasi. Satu-satunya hal yang mereka kurangi adalah jumlah kultifator yang kuat. Penggarap yang kuat. Itu benar. Pavilion Barbar Surgawi baru berdiri selama lebih dari 30 tahun. Tidak seperti klan lain yang telah ada selama ribuan tahun. Wajar saja jika mereka tidak memiliki pembudidaya yang kuat. Saat mereka berdua berbicara, yang lain mendengarkan dengan tenang. Sesekali, mereka ikut bicara. Begitu saja, mereka melangkah maju. Setelah 10 mil lagi, tepat ketika semua orang merasa bahwa mereka tidak akan memperoleh apapun hari ini, hembusan angin dingin tiba-tiba bertiup. Kelompok kultifator inti esensi tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Pemimpin kelompok, seorang kultifator inti esensi tingkat menengah, bahkan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar berhenti. Dia melihat ke depan dengan hati-hati. Tuan, apa yang terjadi? Ada hembusan angin dingin di sini. Begitu dinginnya sampai membuat orang menggigil. Ada juga aura berbahaya. Mundur, mundur. Kultifator inti-inti tahap tengah berkata dengan dingin. Kemudian, dia mundur selangkah demi selangkah. Yang lain melakukan hal yang sama. Mereka semua sangat berhati-hati. Hembusan angin dingin datang dari depan. Mungkin ada semacam bahaya. Namun, kelompok kultifator inti esensi baru saja mundur lebih dari 10 langkah ketika hembusan angin dingin berubah menjadi hembusan angin. Daun dan ranting beterbangan di mana-mana. Jubah semua orang berkibar kencang. Penglihatan mereka terhalang. Ketika hembusan angin menghilang, sesosok makhluk besar muncul di hadapan mereka. Saat mereka melihat makhluk itu, mata semua orang terbelalak. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Macan tutul penghancur jiwa teriakan yang sangat mengejutkan terdengar. Macan tutul penghancur jiwa diakui sebagai salah satu binatang purba terkuat di dunia binatang purba. Tidak hanya cepat, tetapi kekuatan serangannya juga sangat kuat. Macan tutul penghancur jiwa di depan mereka panjangnya lebih dari 10 meter. Tubuhnya ditutupi rambut hitam seperti jarum baja. Anggota tubuhnya ramping tetapi kuat. Sepasang mata dingin menatap semua orang. Ekor macan tutulnya yang panjang berayun seperti cambuk baja. Melihat semua orang, macan tutul penghancur jiwa membungkukkan tubuhnya dan bersandar ke belakang. Kaki depannya menyentuh tanah saat bersiap untuk menyerang. Sedangkan di sisi lain, ekspresi para pembudidaya inti esensi juga dipenuhi dengan ketakutan. Di area ini, banyak sekali kultifator inti esensi yang telah dibunuh oleh macan tutul penghancur jiwa. Ada juga banyak kultifator inti esensi dalam kelompok itu. Jika tidak ada kultifator inti esensi tahap akhir dalam kelompok itu, maka tidak peduli berapa banyak orang dalam kelompok itu, mereka hanya akan dibantai ketika mereka bertemu dengan macan tutul penghancur jiwa. Kalian cepat pergi. Aku akan menahannya di sini. Pada saat kritis, pemimpin kelompok itu berbicara. Dia tegas. Saat dia melihat macan tutul penghancur jiwa, dia mengeluarkan pil dan menelannya. Itu adalah pil yang memancarkan cahaya merah darah dan dipenuhi dengan aura kekerasan. Pil ledakan darah. Saat pil ledakan darah memasuki perutnya, aura kekerasan melonjak dari tubuhnya. Aura kekerasan menyebar. Kultifator inti-inti tahap tengah memiliki perasaan tercekik dan berbahaya tambahan. Pada saat ini, macan tutul penghancur jiwa melancarkan serangannya. Serangannya relatif sederhana dan lugas. Ia hanya meminjam kekuatan, menyerbu ke depan, dan menyerang dengan cakarnya. 717. Satu serangan, hanya satu serangan, dan macan tutul penghancur jiwa telah melukai dan mengirim seorang kultifator inti primal tingkat menengah yang telah mengambil eliksir ledakan darah. Kekuatan seperti itu sungguh mengejutkan. Dari serangan hingga kekalahan, semuanya terjadi dalam sekejap. Para kultifator primal kor lainnya bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Kultifator inti primal tahap tengah terluka dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Tatapan dingin macan tutul penghancur jiwa menyapu para kultifator inti primal lainnya. Ditatap oleh mata dingin macan tutul penghancur jiwa, semua orang merasa seolah-olah mereka telah membatu. Kaki mereka tidak mendengarkan mereka, dan mereka tidak bisa bergerak. Ketakutan muncul di wajah mereka. Tubuh macan tutul penghancur jiwa itu kembali condong ke belakang. Ia membungkukkan tubuhnya dan bersiap menyerang. Kultifator inti primal tingkat menengah mencoba berdiri, tetapi sia-sia. Dia terluka parah. Sungguh ajaib bahwa dia tidak mati. Matanya dipenuhi dengan keputus asaan dan kengganan. Tim ini akan hancur di tangannya. Kultifator primal kor tingkat menengah tidak bisa bergerak, tetapi macan tutul penghancur jiwa bisa. Pada saat berikutnya, ia bergerak. Menggunakan kaki depannya, ia berlari ke arah seorang kultifator primal kor tingkat awal. Ia secepat sambaran petir hitam. Tatapan kejam melintas di mata dingin macan tutul penghancur jiwa. Kaki depannya yang kuat menyerang kepala kultifator primal kor tingkat awal. Menghadapi serangan macan tutul penghancur jiwa, yang terakhir tidak punya waktu untuk mengambil posisi bertahan. Kecepatan lawan terlalu cepat. Cakar tajam itu jatuh. Tepat saat kepala kultifator inti primal hendak dihancurkan, cahaya kemasan tiba-tiba terbang dari jauh. Cahaya kemasan itu tiba dalam sekejap. Itu sangat cepat. Sebelum kaki depan macan tutul penghancur jiwa mendarat, ia berada di antara kultifator inti primal dan macan tutul penghancur jiwa, menghalangi serangan itu. Ledakan. Cahaya kemasan dan cakar tajam itu bertabrakan, menyebabkan ledakan keras. Seluruh hutan bergetar. Saat cahaya kemasan dan cakar tajam itu bertabrakan, macan tutul penghancur jiwa mengeluarkan teriakan melengking. Tubuhnya terlempar ke belakang. Pada saat yang sama, suara tulang patah yang tajam terdengar di udara. Dengan satu serangan, kaki depan macan tutul penghancur jiwa patah. Tubuhnya yang besar berguling beberapa kali di tanah sebelum bangkit berdiri. Hanya tiga cakarnya yang berada di tanah. Matanya dipenuhi rasa sakit dan kewaspadaan. Macan tutul penghancur jiwa yang kuat terluka dalam satu serangan. Pemandangan seperti itu mengejutkan semua orang. Hampir tanpa sadar, mata semua orang beralih dari macan tutul penghancur jiwa dan menatap cahaya kemasan di samping mereka. Di dalam cahaya kemasan itu ada seorang laki-laki. Ia mengenakan jubah biksu dan sedikit gemuk. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya energi kemasan. Namun, itu bukanlah bagian yang paling menarik darinya. Yang menarik perhatian semua orang adalah kepalanya, yang memancarkan cahaya kemasan yang bahkan lebih terang dari tubuhnya. Cahaya kemasan itu begitu menyilaukan hingga hampir menyilaukan. Orang yang datang adalah seorang pendeta botak. Setelah diselamatkan oleh manusia, semua orang menghela napas lega. Namun, sebelum mereka bisa mengungkapkan rasa terima kasih mereka, biksu botak itu telah menyerang macan tutul penghancur jiwa. Serangannya relatif sederhana, dan semua kultifator inti esensi melihatnya dengan jelas. Mereka hanya menghindar ke samping dan menyerang. Sosok biksu botak itu melintas dan muncul di depan macan tutul penghancur jiwa. Kemudian, dia menepukkan telapak tangannya ke kepala macan tutul penghancur jiwa yang besar. Cahaya kemasan yang tak terbatas melintas seperti air laut kemasan yang menetes ke bawah. Menghadapi serangan sederhana seperti itu, macan tutul penghancur jiwa tampak telah menjadi seperti yang lain sebelumnya. Ia tidak dapat bergerak dan hanya bisa bertahan. Ia hanya bisa menyaksikan dengan ngeri dan putus asa saat telapak tangan mendarat di kepalanya. Ledakan. Telapak tangan emas mendarat di kepala macan tutul penghancur jiwa. Kekuatan telapak tangan yang besar langsung membuat macan tutul penghancur jiwa melayang. Tubuh besar macan tutul penghancur jiwa menabrak beberapa pohon kuno dan berguling beberapa kali di tanah sebelum berhenti bergerak. Para kultifator inti esensi lainnya melihat pemandangan ini dengan kaget. Kemudian, mereka melepaskan indera spiritual mereka untuk merasakan situasi macan tutul penghancur jiwa. Kemudian, mereka semua membuka mulut lebar-lebar dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terbayangkan. Mati. Macan tutul penghancur jiwa, yang begitu kuat hingga dapat membantai seluruh tim mereka, sebenarnya sudah mati. Terlebih lagi, ia terbunuh oleh serangan telapak tangan. Kekuatan tempur seperti itu hampir membuat semua orang ketakutan lagi. Pada saat ini, mereka tidak tahu harus berkata apa. Mata mereka semua tertuju pada biksu botak itu dan tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama. Setelah membunuh macan tutul penghancur jiwa, biksu botak itu berjalan langsung ke macan tutul penghancur jiwa. Cahaya kemasan di tangannya menyala lagi dan macan tutul penghancur jiwa menghilang. Kemudian, biksu botak itu berbalik dan menatap para kultifator inti sari. Dalam cahaya kemasan, para kultifator inti sari melihat sepasang mata yang tenang, seolah membunuh macan tutul penghancur jiwa merupakan hal yang sangat biasa. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Tuan. Semua orang bereaksi satu demi satu dan dengan cepat mengucapkan terima kasih kepadanya. Biksu botak itu melambaikan tangannya dan berkata, Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Kau hanya perlu menjawab satu pertanyaanku. Silakan bertanya, Tuan. Kami akan memberitahu Anda semua yang kami ketahui, kata kultifator inti esensi tingkat menengah itu dengan hormat sambil berjalan mendekat dengan bantuan orang lain. Ku dengar bahwa Master Pavilion Barbar Surgawi Zichen telah menerobos dan kembali. Benarkah itu? Tanya Biksu botak itu. Ya, Tuan. Zichen telah menerobos dan kembali. Selain itu, dia akan segera bertunangan dengan Sangguan Yue, R dari keluarga Sangguan. Wakil Master Pavilion Wang Kiong juga akan terhubung dengan keluarga Wu melalui pernikahan. Kultifator inti esensi tingkat menengah itu mengatakan semua yang dia ketahui. Tanpa menunggu Biksu botak itu melanjutkan pertanyaannya, dia mengatakan banyak hal tentang Pavilion Barbar Surgawi baru-baru ini. Haha, aku tahu kau tidak akan mati. Seperti yang kuduga, kau tidak mengecewakanku. Huh, tepat saat aku merasa kesepian, kau muncul, seru Biksu botak itu. Ada senyum gembira yang jelas terlihat di wajahnya. Aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat dirimu setelah menerobos. Selain itu, Pavilion Barbar Surgawi memiliki dua hal baik berturut-turut. Aku harus kembali dan melihatnya. Biksu botak itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Nasib memang membodohi orang. Aku tidak menyangka bahwa orang pertama yang bertunangan dengan Zichen adalah Sangguan Yue. Kemudian, Biksu botak itu menatap para pembudidaya inti sari. Kalian sebaiknya tidak maju. Ada orang-orang dari gurun di sana. Berhati-hatilah agar tidak kehilangan nyawa. Terima kasih telah memberitahu kami, Tuan. Kami akan kembali sekarang dan menunggu orang-orang kuat dari keluarga kami untuk datang membantu kami, kata kultifator inti esensi tingkat menengah itu dengan penuh rasa terima kasih. Biksu botak itu melambaikan tangannya dan pergi dengan cepat. Dia meninggalkan tempat itu. Tuan, siapakah Biksu botak tadi? Dari apa yang dia katakan, mungkinkah dia dari pavilion Barbar Surgawi? Namun, pavilion Barbar Surgawi seharusnya tidak memiliki orang sekuat itu. Seorang kultifator inti esensi bertanya dengan rasa ingin tahu. Kultifator inti esensi tingkat menengah menoleh dan melihat banyak kultifator inti esensi yang kebingungan. Dia mendengus dan berkata, Sudah berapa lama kalian menembus level inti esensi? Apa yang kalian tahu? Siapa bilang pavilion Barbar Surgawi tidak memiliki orang kuat? Hanya saja semua orang kuat telah pergi. Ketika Zichen pertama kali mendirikan pavilion Barbar Surgawi, dia adalah musuh semua kekuatan di negeri Betlam. Namun, dia mampu menghancurkan serangan semua kekuatan itu berkali-kali. Bahkan para penguasa menderita kerugian besar di tangan pavilion Barbar Surgawi. Fakta bahwa pavilion Barbar Surgawi tidak memiliki orang kuat hanyalah ilusi. Itu karena semua orang kuat telah pergi berlatih. Selama mereka semua kembali, pavilion Barbar Surgawi akan menjadi kekuatan penguasa. Pavilion Barbar Surgawi masih memiliki orang-orang kuat seperti itu. Mata semua orang terbelalak. Apakah kamu melihat orang itu tadi? Kalau tidak salah, dia pasti biksu baik dan jahat. Kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari pemimpin pavilion Zichen. Di antara orang-orang kuat yang pergi berlatih di pavilion Barbar Surgawi, konon jumlahnya tidak kurang dari empat orang. Kultifator inti esensi tahap tengah memandang semua orang dan berkata, ketika pemimpin pavilion Zichen berada di tahap lanjut alam udara kekaisaran, dia sudah bisa membunuh seorang kultifator inti esensi tahap tengah. Sekarang setelah dia berhasil menembus pemenuhan agung alam udara kekaisaran dan mencapai tahap awal inti esensi primal, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Tidak sulit baginya untuk membunuh seorang kultifator inti esensi primal tahap akhir. Dengan enam orang kuat yang dapat membunuh kultifator inti esensi primal tahap akhir dan satu orang kuat yang telah melampaui kultifator inti esensi primal, tidak ada kekuatan yang dapat menekan pavilion Barbar Surgawi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menganggup karena terkejut. Tanpa disadari, pavilion Barbar Surgawi telah menjadi kekuatan penguasa. Di daerah ini, seiring tersebarnya berita tentang Zichen, semakin banyak orang mulai memperhatikan pavilion Barbar Surgawi. Zichen telah berhasil dan kembali. Dia ingin bertunangan. Di kedalaman hutan lebat, seekor kera iblis yang tinggi segera meninggalkan binatang purba setelah mendengar berita ini. Ia berdiri dan kembali, langsung menuju portal teleportasi. Ketika kera iblis mencapai portal teleportasi, ia disangka sebagai binatang buas purba oleh sekelompok manusia yang menjaga portal tersebut. Itu binatang purba. Beraninya dia menerobos masuk ke sini. Cepat tangkap dia. Cepat dan bunuh dia. Seekor binatang purba berani datang ke sini. Dia hanya ingin mencari kematian. Di tengah teriakan itu, sekelompok kultifator inti esensi primal menyerbu ke arah kera iblis dengan senjata eliksir di tangan mereka. Kera iblis berdiri tak bergerak di tempat. Tepat saat kelompok pembudidaya inti-inti primal tiba di depannya, ia mengeluarkan tongkat hitamnya dan menyapu dengan keras. Batang hitam pekat melintas, membentuk lingkaran sempurna di sekeliling kera iblis. Semua serangan dilingkupi oleh lingkaran itu. Kemudian, suara keras terdengar. Kelompok kultifator inti-inti primal yang maju ke depan semuanya tersapu. Ceritan kesakitan terdengar terus-menerus. Siapa yang berani berperilaku kejam di sini? Tepat saat kera iblis itu menerbangkan kelompok kultifator inti-inti primal, sebuah suara dingin terdengar. Aura milik seorang kultifator inti-inti primal tahap akhir menyebar dan menyelimuti kera iblis. Seorang yang kuat dari pasukan penguasa terbang dari jauh. Buka portalnya dan biarkan aku keluar, ucap si kera iblis dingin sambil memegang tongkat hitam itu. Berani sekali kau. Binatang purba sepertimu telah menghajar orang-orang kami, dan kau masih ingin keluar dari sini. Kau sedang mencari kematian, teriak pihak lainnya. Kera iblis menjadi marah ketika mendengar itu. Kau adalah binatang purba. Seluruh keluargamu adalah binatang purba. Kemudian, si kera iblis yang marah mengayunkan tongkat hitam di tangannya dan mengayunkannya ke arah kultifator inti-inti primal tahap akhir. Cahaya hitam pekat menyala, dan aura kuat melonjak keluar dari tongkat hitam itu. Ledakan. Tongkat itu mendarat, dan terdengar ledakan di langit. Kultifator inti-inti primal tingkat menengah itu terdorong mundur beberapa langkah, dan ki serta darah di tubuhnya bergejolak. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia siap menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang pihak lain. Namun, si kera iblis melangkah maju. Tanah bergetar, dan tongkat kedua mendarat. Kali ini, tongkat itu bahkan lebih kuat dan dahsyat. Dengan kekuatan gunung tai, tongkat itu menghantam kultifator inti primal tahap akhir. Ledakan. Kali ini, dalam getaran itu, pihak lain terdorong mundur puluhan meter. Wajahnya memerah. Ketika kera iblis mendaratkan tongkat ketiga, kultifator inti-inti primal tahap akhir tidak dapat menahannya lagi. Ia memuntahkan darah segar, dan ekspresinya berubah drastis. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Namun, si kera iblis tidak berhenti. Tongkat keempat mendarat, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Kali ini, pihak lain terlempar dan tulang rusuknya patah. Kamu, wajah kultifator inti primal tahap akhir itu pucat. Dia terkejut, dan matanya dipenuhi rasa takut. Di kejauhan, para pembudidaya lainnya juga berada dalam kondisi sangat terkejut. Seekor binatang buas kuno di tahap awal esensi inti primal mengalahkan seorang pembudidaya esensi inti primal tahap akhir dari kekuatan penguasa hanya dengan empat batang. Pada saat ini, banyak kultifator primal core yang mendengar keributan itu. Namun, ketika mereka melihat bahwa bahkan seorang kultifator primal core esensi tahap akhir tidak dapat mengalahkan pihak lain, mereka tidak berani melangkah maju. Kera iblis Tepat saat kera iblis mengintimidasi semua orang, sebuah suara terdengar dari belakang. Si kera iblis berbalik dengan bingung. Haha, jadi itu kamu. Aku tidak berani mengenali kamu sebelumnya. Terdengar tawa terbahak-bahak, dan seorang pemuda berbaju biru berjalan mendekat dari kejauhan. 718 Elevepeng Kera iblis itu mengenali pemuda itu dan terkejut. Bukankah kau ada di pavilion manusia surgawi? Mengapa kau ada di sini? Di sini sangat berbahaya. Elevepeng berpura-pura marah. Apakah kamu meremehkanku? Biar ku katakan padamu, aku tidak sama seperti sebelumnya. Saat dia berbicara, sinar cahaya berkelebat di tangan Elevepeng. Bendera-bendera formasi muncul di udara satu demi satu. Begitu bendera-bendera formasi ini muncul, mereka naik ke udara dan berhamburan ke segala arah, menutupi cakrawala untuk membentuk formasi. Selanjutnya, aura yang luas dan perkasa mulai melonjak. Kekuatan besar ini bagaikan kekuatan surga, menyelimuti semua kultifator di sekitarnya. Rasanya seperti mereka sedang menghadapi kesengsaraan guntur surgawi. Dalam sekejap, ekspresi kerumunan yang sudah terkejut berubah. Kera iblis sebelumnya sudah menakutkan. Ia melukai seorang kultifator primal core tahap akhir hanya dengan beberapa serangan. Serangan berikutnya tampak lebih konyol lagi. Begitu formasi itu keluar, itu pertanda bahwa ia akan menghancurkan semua orang. Baiklah, biarkan teman-teman kita dari pavilion manusia surgawi pergi. Sebuah suara terdengar dari kejauhan. Empat kultifator primal core tahap akhir berjalan mendekat dari kejauhan. Termasuk yang sebelumnya, ada lima penguasa. Baiklah, ayo kita pergi secepatnya. Kita masih harus menghadiri upacara pertunangan si Chen. LV Peng tersenyum dan menyimpan bendera-bendera itu. Kekuatan besar itu menghilang, dan kelompok kultifator inti primal menghela napas lega. Pintu keluar perlahan terbuka, dan beberapa kultifator inti primal tahap akhir memberi isyarat agar mereka berdua pergi. Bukankah kita harus membayar saripati darah binatang purba? LV Peng bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang kultifator inti primal tahap akhir tertawa dan berkata, Adik kecil, kamu pasti bercanda. Jalan ini gratis untuk semua orang di pavilion manusia surgawi. Terima kasih. Kera iblis, ayo pergi. Sambil berbicara, mereka berdua melangkah ke pintu keluar dan pergi. Para kultifator primal core lainnya juga pergi, tetapi keterkejutan di wajah mereka tidak hilang untuk waktu yang lama. Kultifator primal core tahap akhir dari klan sangguan memandang kultifator primal core yang terluka dari klan Wei dan berkata, Sudah kubilang jangan menguji mereka, tetapi kamu tidak mendengarkan. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Kultifator inti primal klan Wei memegangi dadanya. Tulang rusuknya telah dipatahkan oleh kera iblis. Aku tidak menyangka dia begitu kuat saat dia baru berada di tahap awal alam inti primal. Apakah dia monster? Tokoh kuat dari keluarga sangguan melengkungkan bibirnya dan bertanya, apakah ada orang normal di antara para pemimpin pavilion manusia surgawi? Di pavilion barbar surgawi, Zichen telah menyiapkan hadiah pertunangan. Kemudian, ia memimpin kekuatan teratas dari pavilion barbar surgawi dan melangkah ke formasi teleportasi yang akan membawa mereka ke kedalaman tanah kekacauan. Perjalanan, yang awalnya akan memakan waktu sebulan, telah menjadi sangat singkat karena formasi teleportasi. Hanya dalam beberapa saat, kelompok Zichen tiba di kota kekacauan. Di luar portal teleportasi, para ahli klan sangguan telah menunggu di sana untuk waktu yang lama, diam-diam menunggu kemunculan Zichen. Dalam formasi teleportasi, Zichen adalah yang pertama muncul, diikuti oleh Wang Kiong, wakil penguasa pavilion. Di belakang mereka berdua ada seorang lelaki tua yang tampak seperti pembantu rumah tangga. Kemudian, ada 10 kultifator alam inti primal tingkat menengah, dan pemimpin kelompok itu adalah Serigala Liar dan Zhang Tong. Selamat datang di Chaos City, Tuan Zichen dan Tuan Wang Kiong. Silakan lewat sini, kata resepsionis keluarga sangguan dengan sopan. Zichen menganggup dan berjalan keluar dari formasi teleportasi. Dia berjalan berdampingan dengan Wang Kiong, dan ada banyak pejalan kaki yang penasaran di sekitar mereka. Ini Zichen dari pavilion manusia surgawi. Dia mendirikan pavilion manusia surgawi saat dia berada di alam terbang. Dia memang muda dan menjanjikan. Tuan pavilion Zichen sangat kuat, tetapi sayangnya, para ahli pavilion manusia surgawi tidak cukup kuat. Kali ini, hanya 10 kultifator alam inti primal yang datang, dan mereka semua adalah kultifator alam inti primal tahap menengah. Bahkan tidak ada satupun kultifator alam inti primal tahap akhir. Ada beberapa diskusi yang sengaja ditekan di antara kerumunan. Pavilion manusia surgawi tidak seperti dulu lagi, dan Zichen bukanlah seseorang yang dapat dibicarakan semua orang tanpa rasa bersalah. Sepanjang perjalanan, para kultifator keluarga sangguan memperkenalkan lingkungan sekitar kepada Zichen dan Wang Kiong, yang berada di sana untuk pertama kalinya. Orang yang datang itu jelas seorang resepsionis. Sepanjang jalan, selain menanyakan keadaan mereka, dia tidak mengatakan apapun tentang tujuan kedatangan Zichen. Tak lama kemudian rombongan itu sampai di pintu masuk rumah keluarga sangguan. Beberapa anggota penting keluarga sangguan telah tiba dan menunggu di pintu. Sangguan Fei Xiong dan sangguan Fei Lin memimpin. Meskipun sangguan Fei Lin telah dicopot dari jabatannya sebagai pemimpin keluarga, dia masih merupakan keturunan langsung keluarga dan memegang kekuasaan sesungguhnya. Zichen menyapa para senior. Di bawah bimbingan resepsionis, Zichen melangkah maju dan membungkuk kepada para senior. Dia tersenyum hangat saat dia melirik semua orang satu per satu, lalu mendarat di sangguan Fei Lin. Melihat senyum dan ekspresi Zichen, sangguan Fei Lin merasa tidak nyaman. Ketika dia melihat ekspresi ini, dia akan berpikir tentang bagaimana Zichen memanggilnya saudara Fei Lin di depan begitu banyak orang kuat. Wang Kiong dan yang lainnya juga menangkupkan tangan mereka dan membungkuk kepada para petinggi keluarga sangguan sebagai bentuk penghormatan. Di samping mereka berdua, sesepuh yang tampaknya adalah pengurus rumah tangga hanya mengangguk sedikit. Haha, Zichen, akhirnya kau datang juga. Kami sudah menunggumu begitu lama sampai kaki kami pegal karena berdiri, sangguan Fei Xiong tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia melangkah maju dua langkah dan menarik Zichen masuk ke gerbang keluarga sangguan. Para senior lainnya juga tersenyum lebar saat ini. Bahkan mereka yang berusaha mempersulit Zichen pun tersenyum ramah, termasuk sangguan Fei Lin. Ada pun alasannya, bukan karena status Zichen, tetapi karena pembantu rumah tangga di samping Zichen. Dia adalah tetua Gui dari pavilion manusia surgawi, seseorang yang telah melampaui level inti esensi. Dia sedikit melepaskan auranya, yang cukup untuk membuat semua orang memperlakukannya dengan hormat. Sangguan Fei Xiong menarik Zichen ke kediaman keluarga sangguan dan memperkenalkan lingkungan itu kepadanya dengan penuh semangat. Dari ekspresinya, seolah-olah dia memperlakukan Zichen sebagai salah satu dari keluarganya. Munafik, sangguan Fei Lin, yang mengikuti di belakang, melihat pemandangan ini dan merasa marah. Namun, sebelum dia bisa mengungkapkan ketidakpuasannya, dia merasakan getaran ki dari lubuk hatinya. Di depan semua orang, ada dua tetua yang berjalan cepat ke arah mereka. Sangguan Fei Lin kebetulan mengenal salah satu dari mereka. Itu adalah leluhurnya sendiri. Salam, dua leluhur. Sebelum dia bisa menebak identitas orang lain, beberapa senior membungku hormat. Sangguan Fei Lin terkejut. Jadi, kedua orang ini adalah leluhurnya sendiri. Haha, Zichen. Salah satu leluhur tertawa terbahak-bahak dan langsung menghampiri Zichen. Kemudian dia menarik Zichen dengan sangat ramah dan memperkenalkannya kepada lelaki tua lainnya. Dia berkata, Saudaraku, ini Zichen yang selalu kuceritakan kepadamu. Dia memang berbakat. Leluhur lainnya menatap Zichen dan menganggup puas. Zichen agak malu. Dia datang ke sini untuk bertunangan dengan Yue R, dan ada banyak generasi di antara mereka. Dia buru-buru membungku dan berkata dengan hormat, Zichen memberi salam kepada kedua leluhur. Jangan sebut-sebut, jangan sebut-sebut. Kita para kultifator tidak perlu terlalu peduli dengan etika. Kedua leluhur itu sangat mudah diajak bicara. Para leluhur, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Tetua Agung Pavilion Barbar Surgawi, Tetua Gui. Keduanya sangat sopan begitu mereka muncul. Zichen bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa mereka melakukan ini untuk Tetua Gui. Salam, salah satu leluhur membungku kepada kura-kura tua itu, tetapi tampaknya tidak tahu bagaimana menyapanya. Tampaknya tidak pantas memanggilnya, Tuan, pada kesempatan seperti itu. Mari kita panggil satu sama lain saudara. Aku lebih tua darimu, jadi panggil saja aku Saudara Gui. Kura-kura tua itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Kalau begitu, mari kita sambut Saudara Gui. Ini kakak laki-laki saya, Sangguan Hongde. Sangguan Hongwu memperkenalkan diri, lalu Sangguan Hongde membungku. Begitu saja, kedua belah pihak bertemu dan saling mengenal. Kemudian, Sangguan Feixiong tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengikuti di belakang mereka. Di depan mereka ada tiga kultifator di luar alam inti dan Zichen. Total ada empat orang. Keluarga Sangguan memang penuh dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Tetua Gui tiba-tiba mendesah saat mereka mendekati aula utama. Keluarga Sangguan memang penuh dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Senyum di wajah mereka tidak memudar, tetapi mereka tahu bahwa pihak lain telah merasakannya. Setelah memasuki aula utama, Sangguan Hongde dan tetua Gui duduk di sisi kiri dan kanan aula utama. Di satu sisi tetua Gui berdiri Zichen, Wang Kiong, Ye Lang, Zhang Tong, dan delapan kultifator inti tingkat menengah lainnya. Di sisi lain ada Sangguan Hongwu, Sangguan Feixiong, Feilin, dan beberapa senior. Setelah mereka duduk, seseorang menyajikan teh dan makanan ringan. Klan Sangguan menjamu tamu mereka dengan teh dan makanan ringan terbaik. Ketiga kultifator di luar alam inti itu mengobrol dengan gembira. Kadang-kadang, mereka tertawa terbahak-bahak. Di bawah mereka, yang lain juga tersenyum. Ketika ketiganya hampir selesai mengobrol, Zichen berdiri dan memberitahu mereka tujuan kunjungannya. Ini jelas merupakan masalah serius. Tiga kultifator terkuat tidak dapat membuat keputusan, jadi mereka menyerahkan keputusan tersebut kepada Sangguan Feixiong. Sangguan Feixiong adalah satu-satunya yang dapat membuat keputusan. Sangguan Feixiong menganggup dan berdiri. Ia berkata kepada tiga kultifator terkuat, kita sudah mempersiapkan pertunangan ini. Kita bahkan sudah menentukan tanggalnya. Pertunangan ini bisa dilaksanakan dalam sembilan hari. Saudara Gui, bagaimana menurutmu? Sangguan Hongde menatap tetua Gui. Ini urusan anak muda. Kita harus membiarkan anak muda itu memutuskan sendiri. Selama Zicheng menganggapnya baik, kura-kura tua itu terkekeh. Saya tidak keberatan. Sembilan hari lagi. Sebelum saya datang, saya sudah menyiapkan hadiah kecil. Saya harap Anda bisa menerimanya, kata Zicheng dan memberi isyarat kepada Zhang Tong untuk mengeluarkan hadiah itu. Haha, Master Pavilion Zicheng, dengan statusmu, bagaimana mungkin kau mengeluarkan hadiah kecil? Bahkan jika itu hadiah kecil, itu pasti akan membuka mata. Suara tawa terdengar dari luar aula. Kemudian, terdengar suara langkah kaki. Seorang lelaki tua berjalan masuk dari luar aula. Totalnya ada delapan orang. Zicheng pernah melihat empat dari mereka sebelumnya. Mereka semua adalah kultifator di luar alam inti. Sedangkan untuk empat lainnya, energi spiritual mereka juga seharusnya berada di luar alam inti. Dengan cara ini, ada sebelas kultifator di luar alam inti di aula tersebut. Di pihak Zicheng, hanya ada satu. Apakah ini unjuk kekuatan? Ekspresi Zicheng tidak berubah, tetapi dia menebak dalam hatinya. Dia menatap kura-kura tua itu. Ekspresi kura-kura tua itu tidak berubah. Masih ada senyum tipis di wajahnya. Saudara Gui, Saudara Hongde, mohon jangan ganggu kami. Kami baru saja mendengar bahwa Master Pavilion Zicheng telah berhasil menerobos dan ingin datang dan melihat-lihat. Beberapa dari mereka saling menggenggam tangan setelah memasuki aula. Tidak apa-apa. Semakin banyak semakin meriah. Kura-kura tua itu tersenyum. Karena Saudara Gui tidak keberatan, klan Sangguan tentu saja tidak keberatan. Karena semua orang ada di sini, aku tidak akan mengundangmu ke upacara pertunangan. Sangguan Hongde tertawa. Kemudian, kelompok kultifator di luar alam inti duduk. 719. Apakah dia melakukan ini dengan sengaja? Semua orang menatap Zicheng. Sepuluh dari mereka telah melampaui alam eliksir, yang membuat Zicheng merasa bahwa semua orang melakukan ini dengan sengaja. Bahkan jika kekuatan-kekuatan besar beraliansi, mereka akan selalu ingin melihat satu sama lain menderita kerugian. Itulah kekuatan-kekuatan-kekuatan besar. Akan selalu ada persaingan, dan pertikaian internal tidak akan pernah berhenti. Pada saat ini, di hadapan banyak orang, jika Zicheng mengeluarkan hadiah pertunangan yang buruk, dia tidak hanya akan mempermalukan pavilion manusia surgawi, tetapi dia juga akan mempermalukan keluarga Sangguan dan Tetua Gui. Tetapi sekarang keadaan sudah seperti ini, sudah terlambat untuk bersiap. Zhang Tong, keluarkan hadiah pertunanganmu. Zicheng menoleh dan menatap Zhang Tong. Zhang Tong menganggup dan berdiri. Haha, kami juga ingin melihat hadiah pertunangan seperti apa yang akan dibawa Zicheng. Semua orang tertawa, dan suasana diaulah menjadi sangat ramai. Zicheng tersenyum dan berkata, pavilion manusia surgawi baru saja didirikan, dan kita tidak memiliki fondasi yang baik. Tentu saja, hadiah yang kita berikan tidak baik. Tolong jangan menertawakannya. Ini untuk memberi tahu semua orang. Semua orang tertawa dan berkata bahwa mereka tidak akan melakukannya. Anggota keluarga Sangguan lainnya bahkan mengatakan bahwa Zicheng dan Sangguan Yue R saling mencintai, dan tidak masalah bahkan jika dia tidak mengeluarkan hadiah pertunangan. Setelah itu, Zhang Tong mengeluarkan hadiah pertunangan. Hal pertama yang dikeluarkannya adalah 50 botol giok merah yang dibuat dengan sangat indah. Warna merah melambangkan kegembiraan, dan permukaan botol giok tersebut diukir dengan gambar naga dan burung phoenix, yang menunjukkan bahwa naga dan burung phoenix adalah sepasang. Tentu saja benda-benda ini dibuat khusus untuk pertunangan ini. Ini adalah pil vitalitas darah. Ada 10 pil di setiap botol, jadi totalnya ada 50 botol, jelas Zicheng. Setelah botol-botol giok dikeluarkan, para dayang cantik maju ke depan sambil membawa nampan giok merah. Setiap nampan dapat menampung 10 botol giok, dan 5 dayang berdiri di samping sambil membawa nampan. Semua orang mengangguk, tetapi mereka memperkirakan nilai pil vitalitas darah ini. Jika 1 pil dijual seharga 30 ribu batu vitalitas, maka 500 pil akan bernilai 15 juta batu vitalitas kelas atas. Cahaya kembali menyala di tangan Zangtong, dan botol giok yang sama muncul. Semuanya indah, tetapi kali ini hanya ada 20 botol giok merah. Dua pelayan masuk dan berdiri di kedua sisi, dan 20 botol giok diletakkan di dua nampan giok. Ini adalah pil penyembuhan darah. Setiap botol berisi 5 pil, jadi totalnya ada 20 botol. 20 botol pil penyembuhan darah, dan ada 100 pil di setiap botol. Jika setiap pil bernilai 100 ribu, itu akan menjadi 10 juta. Kemudian, Zangtong mengeluarkan 20 botol giok lainnya. Ini adalah pil ledakan darah berkualitas tinggi. Satu pil per botol, totalnya ada 20 pil. Harga tertinggi pil ledakan darah dalam pelelangan saat itu adalah 3 juta per pil. Meskipun sekarang ada dunia binatang kuno dan binatang kuno tidak lagi langka, harga pil ledakan darah masih lebih dari 2 juta. Jumlah semuanya 20, artinya nilainya lebih dari 40 juta. Ekspresi anggota keluarga sangguan yang sebelumnya tenang, mulai berubah setelah pil dikeluarkan. Adapun sangguan fake xiong, dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Untuk keempat kalinya, Zangtong mengeluarkan botol giok lainnya. Kali ini, hanya ada 5 botol. Ini adalah pil yang sangat berharga. Satu pil per botol, totalnya 5 pil. Total harga kelima pil ini adalah puluhan juta. Karena dunia binatang kuno akan segera dibuka, harga pil ini akan menjadi lebih tinggi lagi. Total harga keempat jenis pil itu lebih dari 100 juta. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah melihat betapa kaya dan banyak akalnya Zichen. Hanya benda-benda ini sebagai hadiah pertunangan saja sudah cukup untuk memberi wajah pavilion barbar surgawi. Namun, hadiah pertunangan belum berakhir. Pada saat berikutnya, benda lain muncul di depan Zangtong. Benda ini memancarkan cahaya terang dan menyilaukan. Ini hanyalah senjata ajaib, tetapi aura yang dipancarkannya tidak lebih lemah dari fondasi. Begitu muncul, semua orang terkejut. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat mengetahui bahwa ini adalah senjata ramuan tingkat tinggi. Senjata eliksir tingkat tertinggi berada di urutan kedua setelah fondasi. Senjata ini sangat menarik bagi mereka yang berada di alam inti asal. Pedang ini memancarkan cahaya warna-warni. Pedang ini tipis dan panjang, dan lebih cocok untuk wanita. Cahaya terang dan aura menindas yang dipancarkannya memberitahu semua orang bahwa itu adalah senjata ramuan tingkat tinggi. Itu sebenarnya senjata ajaib tingkat tinggi. Pavilion barbar surgawi benar-benar murah hati. Semua orang mendesah. Anggota keluarga sangguan sangat gembira. Tepat saat pelayan wanita itu mengambil piring giyok dan membawa senjata ramuan bermutu tinggi itu, cahaya terang muncul di depan zangtong lagi. Cahaya ini tidak lebih lemah dari senjata ramuan bermutu tinggi sebelumnya. Bahkan, cahaya itu bahkan lebih terang. Pelindung perut tingkat tertinggi. Saat benda ini muncul, semua orang berseru kaget. Pada saat ini, sebuah pelindung perut berwarna cerah melayang di depan zangtong. Itu juga merupakan pelindung perut tingkat tinggi. Barang ini awalnya dijual untuk batu primordial kelas tertinggi. Namun, semua orang tahu bahwa pavilion barbar surgawi tidak ingin menjual pelindung perut semacam ini. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kali ini, Zichen benar-benar akan menggunakan pelindung perut tingkat ini sebagai hadiah pertunangan. Senjata ramuan bermutu tinggi dan pelindung perut bermutu tinggi. Kedua benda ini jauh lebih berharga daripada ramuan lainnya. Anggota keluarga sangguan sangat gembira. Adapun keluarga lain yang telah melampaui tahap asal ramuan, mereka juga terkejut. Karena kamu sudah di sini, Mengapa kamu membawa hadiah pertunangan? Melihat hadiah pertunangan berwarna cerah yang menerangi seluruh aula, sangguan Hongde juga sangat gembira. Tentu saja, alasan kebahagiaannya adalah karena Zichen telah membantunya mendapatkan muka. Master pavilion Zichen benar-benar murah hati. Semua orang mendesah. Kata-kata ini datang dari lubuk hati mereka. Hadiah pertunangan yang diberikan oleh Zichen tentu saja membuat anggota keluarga sangguan sangat puas. Tanpa disadari, mereka yang sudah antusias, menjadi semakin antusias dalam perkataan mereka. Setelah menerima hadiah pertunangan, semua orang terus mengobrol di aula. Kelompok ahli yang telah melampaui tahap asal eliksir tentu saja tidak datang hanya untuk melihat hadiah pertunangan Zichen untuk keluarga sangguan. Sebaliknya, mereka benar-benar ingin melihat Zichen. Tentu saja, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka ingin melihat dua jenis energi tertinggi. Setelah itu, sengaja atau tidak sengaja, beberapa di antara mereka mengungkapkan ingin melihat kecocokan kedua jenis energi tertinggi tersebut. Zichen tidak pelit dan berencana untuk menunjukkannya kepada semua orang. Namun, untuk menghilangkan pikiran aneh di hati mereka, dia berdiri dan berkata, Sejujurnya, ketika saya mencoba membuat terobosan, saya siap untuk mati. Dengan dua jenis energi tertinggi, hampir mustahil untuk membentuk inti emas. Namun, terbukti bahwa itu memang jalan buntu. Jika bukan karena berbagai pertemuan kebetulan di sepanjang jalan, saya khawatir saya tidak akan bisa lolos dari kematian. Namun, meskipun begitu, saya tetap kehilangan anggota keluarga dan harta yang mengubah nasib saya. Setelah mengatakan itu, dua bola energi tertinggi muncul di tangan Zichen. Kemudian, sekelompok ahli yang telah melampaui tahap asal eliksir melepaskan indera spiritual mereka untuk merasakannya. Selama waktu ini, Zichen juga bertukar dua jenis energi tertinggi sehingga semua orang dapat merasakannya dengan saksama. Pada saat yang sama, Zichen juga berbicara tentang bagaimana dia melawan aturan selama terobosannya. Setelah beberapa saat, wajah para ahli itu dipenuhi dengan keterkejutan. Lalu, mereka berkata, tidak dapat dipercaya. Mungkin itu hanya ilusi, tetapi Zichen merasa bahwa sikap kelompok ahli terhadapnya tampaknya telah membaik setelah ini. Selain itu, secara sengaja atau tidak sengaja, mereka semua mengungkapkan gagasan untuk membentuk aliansi melalui pernikahan. Kalau dipikir-pikir, itu bisa dimengerti. Dengan dua jenis energi tertinggi yang hidup berdampingan, masa depan Zichen akan berjalan mulus. Meskipun wilayah kekuasaannya hanya bisa berhenti di tahap akhir tahap asal eliksir, kekuatan tempurnya yang sebenarnya tidak lebih lemah dari mereka. Lagi pula, siapa yang bisa mengatakan bahwa Zichen tidak mempunyai harapan untuk melangkah ke tahap asal fana di masa hidupnya. Dalam menghadapi keberadaan seperti itu, mereka hanya punya dua cara untuk menghadapinya. Yang pertama adalah membunuh Zichen terlebih dahulu dan mencekiknya di buayan sebelum ia dewasa. Namun, ini hampir tidak realistis. Dengan kura-kura tua yang melindunginya, tidak ada yang bisa membunuh Zichen. Bahkan jika mereka bekerja sama untuk membunuh Zichen, mereka tidak akan sanggup menahan amarah kura-kura tua itu. Ini karena sebagai binatang purba, kekuatan tempur kura-kura tua itu terlalu kuat. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk membantai seluruh kota keos dalam kemarahan. Oleh karena itu, karena cara pertama tidak berhasil, mereka hanya dapat menggunakan cara kedua, yaitu membentuk aliansi. Dalam percakapan berikut, semua orang secara sengaja atau tidak sengaja menunjukkan sikap ramah. Tak lama kemudian, waktu makan malam pun tiba. Sangguan Hongde pun mengundang mereka, semuanya, karena kalian sudah di sini, mengapa kalian tidak tinggal untuk makan malam saja? Beberapa ahli tahap asal fana tidak tinggal lama. Setelah itu, mereka berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Zichen dan yang lainnya juga mengantar mereka ke gerbang. Tentu saja, selama periode ini, Wakil Master Pavilion Wang Kiong juga menjadi pusat perhatian semua orang, terutama Patriark Klan Wu. Upacara pertunangan Zichen dan Sangguan UR akan diadakan sembilan hari kemudian, dan berita itu dengan cepat menyebar. Keluarga Sangguan juga mengirimkan undangan, dan tanpa disadari, berita tentang Zichen yang memberikan begitu banyak hadiah pertunangan juga menyebar. Seluruh klan Sangguan dihiasi dengan lentera dan hiasan. Lentera merah digantung tinggi, kecuali beberapa orang, semua orang memiliki ekspresi pesta di wajah mereka. Selama periode ini, Zichen dan Sangguan UR tidak dapat bertemu. Mereka hanya dapat menahan kerinduan mereka satu sama lain dan menunggu sampai upacara pertunangan untuk bertemu satu sama lain. Selama periode ini, tidak ada seorang pun dari klan Wu yang datang. Jelas, mereka ingin Wang Kiong mengambil inisiatif. Setelah upacara pertunangan Zichen, tibalah saatnya upacara pernikahan Wu Yu dan Wang Kiong. Setelah tinggal di klan Sangguan selama dua hari, Zichen dan Wang Kiong memimpin sekelompok orang ke klan Wu pada pagi hari ketiga. Kali ini, kunjungan resmi. Keramah-tamahan klan Wu sangat hangat. Untuk memberi Wang Kiong lebih banyak muka, tetua Gui mengikuti mereka. Hal ini memaksa kedua leluhur klan Wu untuk keluar dan menyambut mereka. Kedatangan Wang Kiong dan kehadiran kedua leluhur secara tidak langsung telah menaikkan status Wang Kiong. Setelah memasuki aula dan saling berbahasa basi, tibalah saatnya untuk mengirimkan hadiah pertunangan dan menetapkan tanggal pernikahan. Tanggalnya ditetapkan oleh Pavilion Barbar Surgawi, tetapi hadiah pertunangan harus memuaskan klan Wu. Hadiah pertunangan yang diberikan Wang Kiong kepada Wu Yu dipersiapkan oleh Zichen dan diberikan oleh Pavilion Barbar Surgawi. Zichen tidak memihak salah satu dari mereka dan memberikan hadiah pertunangan yang sama seperti yang diberikannya pada upacara pertunangannya. Kali ini, Wild Wolf mengeluarkan eliksir asal darah, eliksir harta karun, dan dua senjata eliksir tingkat tinggi untuk menyerang dan bertahan. Kali ini giliran klan Wu yang merasa bangga. Zichen juga menunjukkan kepada klan Wu bahwa status dan identitas Wang Kiong di Pavilion Barbar Surgawi sama dengannya. Setelah hadiah pertunangan senilai ratusan juta diberikan, klan Wu secara alami menyetujui pernikahan tersebut. Oleh karena itu, pernikahan Wang Kiong diputuskan oleh Pavilion Barbar Surgawi. Pernikahan tersebut diadakan di Pavilion Barbar Surgawi dua bulan kemudian. Sembilan hari berlalu dengan cepat, dan tibalah saatnya upacara pertunangan Zichen dan sangguan Yue R. 720. Pada upacara pertunangan, Zichen mengenakan jubah merah yang meriah. Dia memang sudah tampan, tetapi sekarang, dia menonjol dari kerumunan. Banyak kultifator wanita dari berbagai kekuatan yang mengikuti tetua mereka ke sini untuk memberi selamat kerap kali melemparkan pandangan aneh ke arah Zichen. Sangguan Yue R juga mengenakan gaun sifon merah terang. Di balik gaun sifon itu, sosoknya yang indah terlihat samar-samar. Kecantikannya yang tiada taraf sama sekali tidak tersembunyi, dan berdiri di samping Zichen, mereka benar-benar tampak seperti pasangan yang sempurna, pasangan yang dibuat di surga. Pasukan yang datang untuk memberi selamat kepada mereka semua tetap rendah hati di hadapan Zichen. Pavilion Barbar Surgawi tidak lagi seperti dulu. Hari ini, mereka telah membentuk aliansi dengan keluarga sangguan. Dua bulan kemudian, mereka akan membentuk aliansi dengan keluarga Su. Tiga pasukan lainnya juga menunjukkan tanda-tanda ingin lebih dekat dengan mereka. Dari apa yang terlihat, Pavilion Barbar Surgawi sudah dalam kondisi naik daun. Satu-satunya kekurangannya adalah jumlah kultifator kuat di pavilion itu terlalu sedikit. Ini juga merupakan kelemahan terbesar Pavilion Barbar Surgawi. Selain Zichen dan wakil pemimpin pavilion Wang Kiong, yang memiliki kekuatan tempur luar biasa, kekuatan tempur orang lain hampir tak tertahankan. Khususnya kali ini, Zichen hanya membawa 10 orang kultifator primal core tingkat menengah. Bahkan tidak ada satupun kultifator primal core tingkat akhir. Dibandingkan dengan pasukan lain yang memiliki kultifator primal core tingkat akhir, aura Pavilion Barbar Surgawi sedikit lebih lemah. Namun, hari ini adalah hari yang mengembirakan. Tidak seorang pun yang cukup bodoh untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan Zichen. Terlebih lagi, Zichen sedang berada di puncak kekuatannya. Tidak seorang pun berani memprovokasi dia saat ini. Para kultifator hebat dari berbagai kekuatan datang untuk memberi selamat kepadanya. Zichen tidak punya banyak alkohol tersisa. Namun, di hari yang penuh kegembiraan ini, tidak dapat dihindari bahwa ia akan minum beberapa cangkir lagi. Bahkan sangguan UER, yang berada di sampingnya, tersipu malu. Namun, pada upacara pertunangan, tidak semua orang memberikan muka kepada Zichen. Selalu ada orang yang tidak menyukai Zichen dan ingin mencari kesempatan untuk mengejek Zichen. Di tengah-tengah jamuan makan, ketika suasana sedang ramai-ramainya, tiba-tiba terdengar suara dari meja sebelah. Hari ini adalah hari besar pertunangan antara Master Pavilion Zichen dan putri keluarga sangguan kita. Sebagai kultifator, membosankan bagi kita untuk terus menonton orang menari. Mengapa kita tidak melakukan sesuatu yang menarik? Hampir semua orang yang datang untuk memberi selamat kepadanya dalam keadaan mabuk. Begitu usulan ini disampaikan, semua orang menyetujuinya di bawah pengaruh alkohol. Ketika Pavilion Barbar Surgawi dibuka hari itu, Master Pavilion Zichen menyelenggarakan kompetisi yang sangat menarik. Mengapa kita tidak mengadakan kompetisi hari ini? Tak lama kemudian, seseorang bergema keras. Setelah itu, tatapan semua orang tertuju pada Zichen. Karena Zichen adalah tokoh utama hari ini, dan bahkan kata-kata semua leluhur tidak se-efektif kata-kata Zichen. Tuan Pavilion Zichen, Anda adalah tokoh utama hari ini. Saat ini, Anda juga orang yang paling berkuasa di sini. Jika Anda mengatakan tidak ingin bertanding, kami tidak akan memaksa Anda, kata seorang kultifator inti primal tahap akhir dari klan sangguan sambil berdiri. Zichen telah minum dua cangkir tambahan sebelumnya dan tersenyum. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh kultifator inti primal dari klan sangguan dan melihat sangguan Feilin duduk di sebelahnya, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas, sangguan Feilin telah menemukan cara untuk membuatnya menderita setelah melihat bahwa tidak ada kultifator inti primal tahap akhir di pihaknya. Sangguan Feilin juga berbicara pada saat yang paling bersemangat. Setelah menarik perhatian dan minat semua orang, dia bahkan memintanya untuk memilih. Jika dia memilih untuk tidak bertanding, itu sama saja dengan mengakui kekalahan. Jika dia kalah tanpa perlawanan, dia akan mempermalukan paviliun barbar surgawi. Jika dia memilih untuk bertanding, dia akan tetap kalah dan mempermalukan dirinya sendiri. Menurut sangguan Feilin, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi Zichen, mempermalukannya juga merupakan hal yang baik. Tatapan semua orang tertuju pada Zichen. Setelah melihat sekeliling, Zichen tersenyum dan berkata, Kompetisi! Tentu, tetapi aku tidak tahu siapa yang ingin bertarung denganku. Aku sudah tidak bertarung selama dua hari, jadi aku agak berkarat. Begitu dia mengatakan ini, sudut mulut semua orang berkedut. Ketika Zichen berada di tahap akhir alam Zephir, dia sudah bisa membunuh kultifator di tahap tengah alam inti primal. Sekarang dia berada di tahap awal alam inti primal, dia diakui sebagai yang tak terkalahkan di antara para kultifator alam inti primal. Dalam situasi seperti itu, siapapun yang berani bertarung dengan Zichen akan mencari masalah. Jawabannya adalah tidak. Tepat saat semua orang hendak menolak, kultifator klan sangguan yang berbicara sebelumnya berkata, Master Pavilion Zichen, Anda pasti bercanda. Anda adalah toko utama hari ini. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda bertarung? Lagipula, kompetisi ini hanya untuk hiburan. Tidak ada hadiah. Kami hanya mengirim beberapa orang untuk berkompetisi dengan santai. Ini terutama untuk hiburan, jadi jangan menganggapnya serius. Benar sekali. Master Pavilion Zichen, tidak pantas bagimu untuk bertarung hari ini. Kirim saja beberapa orang untuk bertanding. Semua orang bereaksi dan berbicara dengan antusias. Sepertinya ini adalah sesuatu yang akan mempermalukan Pavilion Barbar Surgawi. Mereka senang menonton dan berpartisipasi. Situasi saat ini tidak memungkinkan Zichen untuk menolak, jadi dia hanya bisa mengangguk dan setuju. Baiklah kalau begitu. Bagaimana kita harus bertanding? Zichen bertanya sambil tersenyum, tetapi dia memikirkan tindakan balasan. Ada banyak kekuatan di sini. Jika kita bersaing dengan mereka semua, kita tidak akan bisa menang meskipun langit berubah gelap. Selain itu, Master Pavilion Zichen tidak membawa begitu banyak orang kali ini. Mengapa kita tidak mengirim satu orang saja untuk bersaing dengan bawahan Master Pavilion Zichen? Tentu saja, persaingan kita hanya untuk hiburan. Kita tidak harus menggunakan kekuatan penuh kita. Kali ini, Sangguan Fei Lin yang berbicara. Dia tersenyum ramah, tetapi ada senyum puas di matanya. Sangguan Fei Xiong dan yang lainnya ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Selain itu, mereka tampaknya tidak punya alasan untuk menghentikannya. Baiklah kalau begitu. Zichen berpura-pura tidak peduli. Kemudian, dia melirik Serigala Liar dan berkata, Serigala Liar, kamu bisa naik. Serigala Liar menganggup dan meninggalkan tempat duduknya. Di sisi lain, kelima kekuatan telah sepakat. Klan Sangguan akan mengirim seseorang untuk pertempuran pertama. Sangguan Fei Lin dengan santai memilih seorang kultifator inti primordial tahap akhir. Setelah kultifator itu berdiri, dia menangkupkan tinjunya ke arah Zichen. Zichen sedikit mengernyit. Seorang kultifator primordial core tingkat menengah melawan seorang kultifator primordial core tingkat akhir. Master Pavilion Zichen, maafkan aku. Mereka yang datang ke upacara pertunangan adalah junior atau kultifator primordial core tahap akhir. Jika Master Pavilion Zichen merasa itu tidak adil, kau bisa memintanya untuk menekan kekuatannya. Tentu saja, aku akan pergi ke pintu masuk dan meminta seorang kultifator primordial core tahap tengah untuk bertarung. Bagaimanapun, kita di sini hanya untuk hiburan, kata Sangguan Fei Lin. Kata-katanya dimaksudkan untuk mengejek pavilion barbar surgawi, yang benar-benar tidak menyenangkan. Di pihak pavilion barbar surgawi, kemarahan muncul di banyak wajah mereka. Zichen melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Serigala liar, silakan saja. Lakukan saja apapun yang kau inginkan. Lokasi pertempuran tidak jauh dari tempat perjamuan. Rupanya, Sangguan Fei Lin sudah bersiap untuk itu. Wild Wolf dan para kultifator klan Sangguan berdiri di panggung pertempuran, saling berhadapan. Ada sebelas kultifator di alam asal Fana yang hadir. Tentu saja, tidak perlu ada hakim. Oleh karena itu, pertempuran dimulai setelah sinyal diberikan. Karena kekuatan Wild Wolf lebih rendah dari lawannya, ia mengeluarkan senjata eliksir miliknya di awal pertempuran. Melihat senjata eliksir berkualitas tinggi di tangan Wild Wolf, semua orang terkejut. Kultifator inti primordial tahap tengah pavilion barbar surgawi diberi senjata ramuan berkualitas tinggi. Ini benar-benar murah hati. Namun, kemudian, terdengar seruan. Kultifator inti primordial tahap akhir klan Sangguan juga mengeluarkan senjata ramuan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, semua orang dapat melihat bahwa ini disengaja. Tidak dapat dihindari bahwa pavilion barbar surgawi akan dikalahkan. Benar saja, dalam pertempuran berikutnya, Wild Wolf perlahan-lahan ditekan. Wujud asli Wild Wolf adalah serigala, tetapi saat ini, ia bertarung dalam wujud manusia. Ia sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Terlebih lagi, pertarungan ini hanyalah kompetisi persahabatan. Tidak perlu membunuh, jadi wajar saja jika Wild Wolf ditekan. Kedua belah pihak saling serang dan senjata ajaib mereka terus bertabrakan. Energi yang bergejolak terus menimbulkan kekacauan di medan pertempuran. Meskipun Wild Wolf ditekan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera dikalahkan. Setelah lebih dari 300 gerakan, Wild Wolf yang kelelahan, terdorong mundur oleh serangan telapak tangan. Dia langsung menghantam perisai cahaya dan mengumumkan kekalahannya. Perisai cahaya di sekitar panggung pertempuran menghilang. Kultifator inti primordial klan sangguan menyimpan senjata ramuannya dan mengakui kekalahan. Mata Wild Wolf bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia tidak yakin, tetapi karena lawannya telah meninggalkan panggung pertempuran, dia hanya bisa pergi. Tuan, jika ini adalah pertarungan sampai mati, aku bisa membunuhnya. Wild Wolf berjalan di depan Zichen dan berkata dengan suara tak terkendali. Namun bagi yang lain, perkataan Wild Wolf sama sekali bukan karena amarah. Terlebih lagi, mereka mengira bahwa Wild Wolf mampu bertukar lebih dari 300 jurus dengan lawannya karena ia mempertimbangkan reputasi paviliun Barbar Surgawi dan menunjukkan belas kasihan. Itu hanya pertempuran. Paviliun Barbar Surgawi kita kalah dalam pertempuran ini. Zichen melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada serigala liar untuk terus duduk. Semua orang mencibir dalam hati mereka. Ini memang pertempuran pertama, tetapi paviliun Barbar Surgawi masih akan kalah dalam empat pertempuran berikutnya. Ketika saatnya tiba, mereka akan kalah dalam lima pertempuran berturut-turut. Mari kita lihat apakah ekspresi Zichen masih bisa setenang itu. Tatapan Zichen jatuh pada sembilan kultifator inti primordial lainnya dan akhirnya tertuju pada Zhang Tong. Dia berkata, Zhang Tong, kaulah yang akan bertarung dalam pertempuran ini. Mendengar ini, mata kecil Zhang Tong membelalak. Tuan, saya tidak tahu cara bertarung. Bagaimana jika saya membunuhnya? Begitu dia mengatakan ini, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Jelas, dia sedang membual. Rambut orang ini pendek dan pengetahuannya juga pendek. Sebagai seorang kultifator primordial kor, dia berani mengatakan bahwa dia bisa membunuh seorang kultifator primordial kor. Siapa dia? Berhenti saja ketika waktunya tepat, kata Zichen. Wajah Zhang Tong langsung berubah masam. Ia berkata, Tuan, saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Saya akan menggunakan kekuatan penuh saya saat menyerang. Jika musuh tidak mati, saya yang akan mati. Zichen mengangguk lalu bertanya, klan mana yang menjadi lawanmu dalam pertempuran ini? Master pavilion Zichen, ini klan wu kita. Secara kebetulan, kita punya seorang kultifator inti primordial di sini. Kedua belah pihak bisa saling belajar, kata kultifator klan wu. Jelas, dia ingin melindungi wajah pavilion barbar surgawi. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu bertempur dalam pertempuran ini. Kita mengaku kalah. Kemudian dia menunjuk Zhang Tong dan berkata, dia benar-benar tidak punya kemampuan untuk bertarung. Karena tidak perlu bertarung, paling-paling hanya seri. Tidak bisa dianggap kalah, kata kultifator klan wu. Lalu aku ingin tahu siapa master pavilion Zichen yang akan dikirim untuk pertempuran ketiga. Sangguan Feilin bertanya lagi. Dia sangat terkejut dengan tindakan klan wu. Dia jelas telah menghubungi orang-orang yang memiliki permusuhan langsung dengan Zichen, tetapi klan wu sekarang berbicara untuk Zichen. Namun, ketiga klan lainnya pasti tidak akan melakukannya, karena Zichen telah membunuh keturunan langsung mereka, seperti halnya putra sangguan Feilin yang telah dibunuh oleh Zichen. Zichen sedikit mengernyit. Dia benar-benar tidak memiliki siapapun untuk dikirim dalam pertempuran ketiga. Meskipun para kultifator inti primordial ini luar biasa, itu hanya relatif terhadap mereka yang berada di level yang sama. Tampaknya mereka masih sedikit lemah saat bertarung melawan mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Mungkinkah master pavilion Zichen tidak punya orang untuk diutus? Sangguan Feilin mencibir. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.